Dao Sein berjubah hitam telah menderita kerugian dan kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia berteriak dengan dingin, Su Fang, aku tahu betapa kuatnya dirimu. Sekarang setelah kau menjadi Dao Sein tingkat menengah, aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu. Namun, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Saya di sini untuk memberikan tantangan. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pamer di kontes surgawi? Kontes surgawi, aku, Su Fang, pasti akan pergi, Su Fang tersenyum malu. Kemudian, senyuman mendominasi muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara berdentang, kembalilah dan beritahu petinggi suku lain bahwa aku, Su Fang, akan berpartisipasi dalam kontes surgawi. Namun, saya punya syarat. Selama saya bersedia menantang seseorang, tidak ada yang bisa menghindari tantangan tersebut. Setelah jeda, Su Fang melanjutkan, tidak peduli di alam mana kultifator suku lain berada, aku, Su Fang, dapat menekan kultifasiku ke alam yang sama dan melawan mereka sampai mati. Ini termasuk ahli Dao Zumu. Selama mereka berani datang ke arena hidup dan mati, aku akan menerima tantangan mereka. Suara mendesing. Sementara suara dentang Su Fang masih bergema, suara itu dengan cepat ditenggelamkan oleh keributan para penggarap. Su Fang menantang sendiri semua pakar suku lain. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Su Fang sebenarnya berencana menerima tantangan dari para ahli Dao Zumu. Seberapa mendominasi dan sombongnya hal ini. Semua penggarap pavilion surga memandang Su Fang dengan kaget. Beberapa kultifator muda memandang Su Fang dengan fanatisme di mata mereka. Beberapa kultifator wanita, khususnya, memandangnya dengan kagum. Bagaimana mungkin seorang kultifator seperti itu tidak membuat darah orang mendidih? Bagaimana mungkin wanita tidak tergila-gila padanya? Cahaya ilahi Tuo Kianji berubah seketika. Dia buru-buru mengirimkan kesadaran ilahi untuk menghentikan Su Fang. Su Fang, kamu tidak bisa. Su Fang menjawab, yakinlah, Tuan Tuo Kianji. Saya tahu apa yang saya lakukan. Para ahli ras asing semuanya tercengang dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kemudian, Dao Zain berjubah hitam tertawa gila. Aku tidak menyangka akan ada orang maniak seperti itu di antara umat manusia. Aku akan menyampaikan kata-katamu kepada atasan. Jika saatnya tiba, jangan menjadi pengecut seperti sebelumnya. Su Fang berkata dengan dingin, Ingat, jika salah satu dari kultifator manusia yang Anda tangkap itu mati, saya akan membunuh seratus kultifator non-manusia Anda. Saya harap Anda memiliki kemampuan. Saya akan menunggu Anda di Frost Moon Heaven di wilayah ilahi mendalam barat. Ayo pergi. Dao Zain berjubah hitam tertawa dingin dan hendak pergi bersama para pembudidaya ras alien dan budak manusia. Lin Suang, yang sebelumnya sangat arogan, gemetar sejak Su Fang muncul. Ketika dia mendengar kata-kata Dao Zain berjubah hitam, dia ingin terbang. Su Fang tiba-tiba berkata, Yang lain boleh pergi, tapi kamu tidak bisa. Tubuh Lin Suang gemetar dan wajahnya langsung pucat. Dia menguatkan dirinya dan berteriak, Saya adalah utusan dari ras ilahi. Ketika saya berada di negara Fana, saya tidak akan membunuh pembawa pesan ketika dua negara sedang berperang, apalagi dunia kultifator. Kamu hanyalah seekor anjing. Bagaimana kamu bisa menjadi pembawa pesan? Su Fang mencibir. Tuan, selamatkan saya. Lin Suang berteriak pada Dao Zain berjubah hitam untuk meminta bantuan dan kemudian berteleportasi. Membelanjakan. Pohon anggur darah keluar dari tubuh Su Fang dan langsung menembus kehampaan, meraih Lin Suang yang baru saja berteleportasi. Kemudian, Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn. Dalam waktu kurang dari dua nafas, kekuatan hidup dan kultifasi Lin Suang benar-benar dilahap. Dia berubah menjadi mayat kering dan jatuh. Para penggara pavilion surga di alun-alun semuanya bersorak keras dan sangat bahagia. Ras asing Dao Zain mendengus dingin sebelum memimpin para pembudidaya ras asing lainnya dan pembudidaya ras manusia pergi karena malu. Di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang hendak kembali ke pavilion surga. Tiba-tiba, suara Dong Suan Dao Zuter dengar di benaknya. Su Fang, apa yang kamu coba lakukan dengan bersikap begitu mencolok? Su Fang menjawab dengan hormat, Guru, saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin membunuh para kultifator ras asing untuk melampiaskan amarah saya dan menyelamatkan orang. Selain itu, saya ingin berkultifasi dengan membunuh orang. Dasar bocah nakal, kamu menantang seluruh ras asing sendirian. Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani menantang para penggarap Dao Zuter. Jangan bilang kamu bahkan tidak peduli dengan Dao Zuter sekarang. Nada suara Dong Suan Dao Zuter dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia jelas berpikir Su Fang terlalu sombong kali ini. Su Fang tersenyum dan menjawab, Guru, sebelum saya kembali ke pavilion surga, saya berhasil membunuh orang-orang Hu dan para kultifator Dao Zuter dari klan Ye. Kamu, kamu membunuh dua pembudidaya Dao Zuter. Baik orang Hu dan kultifator Dao Zuter dari klan Ye dibunuh olehmu. Suara Dong Suan Dao Zuter dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka terlalu sial. Selain itu, saya memiliki seorang kultifator kuat yang membantu saya. Itu sebabnya saya bisa membunuh mereka. Kekuatan penginderaan ilusi menyelidiki Su Fang. Kemudian, suara Dong Suan Dao Zuter dengar lagi. Jadi, kamu mempunyai seorang kultifator yang sangat kuat di sisimu. Jika kamu memiliki lampu panjang umur, kamu memang memenuhi syarat untuk menantang para kultifator Dao Zuter. Bahkan jika kamu kalah dari para kultifator ras asing di konferensi pertempuran surgawi, kamu masih memiliki kemampuan tersebut. Untuk melindungi dirimu sendiri, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Dong Suan Dao Zuter, Su Fang terbang ke gerbang pavilion surga. Tiba-tiba, Su Fang menoleh untuk melihat kerumunan di alun-alun dan bertanya, apakah ada orang dari kamar dagang di sini? Pavilion surga mendalam timur adalah pusat dari domain ilahi mendalam timur. Tentu saja, akan ada banyak pasukan kamar dagang yang ditempatkan di pavilion surga. Tiga ahli dari kamar dagang menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Seorang lelaki tua berkata, kami memang dari kamar dagang. Apakah masyarakat Su Fangda memiliki instruksi untuk kami? Seorang pria parubaya yang gemuk berkata, jika masyarakat Su Fangda membutuhkan sumber daya atau harta apapun, kamar dagang bersedia menjualnya dengan setengah harga. Kami hanya berharap masyarakat Su Fangda dapat membunuh beberapa petani ras asing. Di konferensi pertempuran surgawi, Su Fang tersenyum malu-malu dan berkata, saya mendengar bahwa kamar dagang memiliki harta karun aneh yang disebut Mata Langit Biduk. Ia dapat menyinkronkan segala sesuatu yang terjadi pada setiap dunia mendalam di dunia manusia. Pria parubaya gemuk itu mengangguk dan berkata, itu benar, kamar dagang memang memiliki harta karun aneh ini. Namun, mengaktifkan Mata Langit Biduk membutuhkan batu dewa dalam jumlah besar, sehingga jarang digunakan. Terakhir kali itu digunakan selama final Langit Mendalam Jiuksuan. Kamar dagang menggunakan harta ini untuk menyebarkan sikap heroik masyarakat Su Fangda ke setiap dunia mendalam di dunia manusia. Orang tua dari kamar dagang bertanya dengan heran, apakah penduduk Su Fangda bermaksud menyebarkan peristiwa besar konferensi pertempuran surgawi ke seluruh dunia manusia. Itu benar, Su Fang mengangguk dan berkata, tiga tahun kemudian, saya akan menuju ke Langit Bulan Beku di wilayah ilahi mendalam barat untuk menantang para pakar ras asing. Silakan gunakan Mata Langit Biduk untuk menyiarkan seluruh proses konferensi pertempuran surgawi ke setiap dunia mendalam di dunia manusia. Saya harap kalian bertiga dapat membantu saya. Saya akan membayar kamar dagang sebanyak apapun batu suci yang saya butuhkan. Penonton kaget dan kembali gempar. Su Fang tidak hanya benar-benar ingin berpartisipasi dalam konferensi pertempuran surgawi, dia juga ingin seluruh dunia manusia menyaksikan keseluruhan prosesnya. Dari sini terlihat bahwa Su Fang tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah kehormatan kamar dagang. Bagaimana kami bisa menerima batu suci Su Fangda? Ketika saatnya tiba, orang ini akan mengikuti orang-orang Su Fangda ke Frost Moon Sky dan secara pribadi menyiarkan kemuliaan Tuanku yang menghancurkan ahli ras asing ke seluruh dunia manusia. Tiga ahli dari kamar dagang menepuk dada mereka dan berjanji pada Su Fang, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Suara mendesing gelombang. Su Fang memasuki ruang dalam pavilion surga dari pintu sisi kiri. Alun-alun segera meledak menjadi keributan, meledak menjadi seruan terkejut. Su Fang kembali ke Megrestar dan memberi hormat kepada ayahnya, Su Yun Tian, serta tetua dan kerabat lainnya. Dia juga bertemu dengan Bai Ling, King Yu, dan teman-teman lainnya. Tiga tahun kemudian, alun-alun di depan pintu masuk utama pavilion surga mendalam timur, meskipun susunan spasial telah diaktifkan secara maksimal, masih dipenuhi orang. Luar angkasa juga dipenuhi manusia. Di alun-alun, dengan penguasa pavilion surga mendalam timur sebagai pemimpinnya, semua pembangkit tenaga listrik pavilion surga telah muncul. Para tetua dan murid tingkat tinggi dari berbagai sekte semuanya berdiri di sana dengan ekspresi serius, menunggu Su Fang muncul. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Su Fang terbang keluar dari pintu kiri. Melihat formasi besar di luar, Su Fang terkejut. Penguasa memandang Su Fang dan berkata, Su Fang, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ke domain ilahi mendalam barat ini. Bintang Tuan Su Fang, hati-hati. Pembangkit tenaga listrik pavilion surga lainnya, serta banyak penggara pavilion surga, menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang pada saat yang bersamaan. Seluruh suasananya sangat husyuk dan menggugah. Jelas sekali bahwa eselon atas pavilion surga, dari para murid biasa, agak pesimis terhadap partisipasi Su Fang dalam konferensi pertempuran surgawi kali ini. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menantang seluruh ahli ras asing dengan kekuatan satu orang? Tidak apa-apa untuk membicarakannya, tetapi jika itu benar-benar dilakukan, bahkan beberapa ahli dauzu biasa pun tidak akan mampu melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak pesimis terhadap Su Fang? Su Fang tertawa tanpa sadar. Dia menyentuh ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum, Rasanya aku, Su Fang, tidak akan kembali kali ini. Semuanya, jangan khawatir. Kali ini, ketika aku pergi ke Westendip Frosmonski, aku akan kembali. Pasti menyapu bersih para ahli ras asing dan menyelamatkan semua kultifator manusia yang telah ditangkap oleh mereka. Kemudian Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Tiga pakar dari kamar dagang melangkah maju. Pria parubaya gemuk itu membungkuk kepada Su Fang dan berkata, Su Fang dah, kamar dagang sudah siap. Silakan ambil kapal ilahi patroli langit kamar dagang. Kita akan mencapai domen ilahi mendalam barat dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Itu hebat. Su Fang menganggup dan terbang menuju kehampaan luar bersama para ahli kamar dagang. Melihat sosok Su Fang perlahan menghilang, mata setiap penggarap pavilion surga mendalam timur dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekitar sepuluh tahun. Di luar gerbang Tong Suan di wilayah ilahi mendalam barat. Kapal harta karun sepanjang seribu zang keluar dari kehampaan dengan suara gemuruh yang keras. Kapal harta karun itu dikelilingi oleh Suan Guang yang mempesona, memancarkan aura yang mulia dan mendominasi. Itu adalah kapal ilahi patroli langit milik kamar dagang. Pembudidaya manusia. Beraninya seorang kultifator manusia menjadi begitu sombong. Di luar gerbang Tong Suan, ada lebih dari seratus ribu pasukan ras asing yang menjaganya. Kedatangan kapal ilahi patroli langit langsung menimbulkan keributan di kalangan pasukan. Astaga! 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 Ribuan ahli ras asing terbang menuju kapal ilahi patroli langit dan hendak menyerangnya. Saat ini, suara mendominasi Su Fang datang dari dalam kapal harta karun. Su Fang dari ras manusia telah datang ke konferensi pertempuran surgawi untuk membunuh para penggarap ras asing. Aura ilahi yang kuat meletus dari kapal harta karun, menyebabkan ribuan pembudidaya ras asing mundur. Kemudian, Su Fang dan selusin ahli dari kamar dagang terbang keluar dari kapal harta karun dan menuju sekte mendalam di Frosmonski. Su Fang dari ras manusia telah datang ke konferensi pertempuran surgawi untuk membunuh para penggarap ras asing. Pemandangan di depan gerbang Tong Suan ditransmisikan ke dunia mistik dari berbagai wilayah ilahi oleh mata surgawi kutub utara kamar dagang. Kemudian, hal itu ditunjukkan kepada banyak pembudidaya manusia melalui Suan Guang. 3.172 Melihat Su Fang terbang perlahan, ratusan ribu pembudidaya ras asing yang menjaga perimeter gerbang jalur mendalam mundur tak terkendali, membuka jalan untuk dia lewati. Hati setiap kultifator ras asing bergetar saat mereka memandang Su Fang dengan mata penuh ketakutan dan rasa hormat. Menghormati yang kuat adalah hukum alam. Hal ini terutama terjadi di kalangan ras asing. Mereka merampok dan membantai yang lemah, tapi mereka hanya takut dan menghormati yang kuat. Su Fang telah menggunakan lampu panjang umur untuk membunuh kultifator ras asing yang tak terhitung jumlahnya selama pertempuran di gunung mendalam barat. Dia telah membunuh lebih dari 30 orang suci dao ras asing dan melukai lebih dari selusin ahli dausu. Reputasinya telah lama menyebar ke 12 ras yang menginvasi dunia manusia. Nama Su Fang adalah mimpi buruk para penggarap ras asing. Saat itu, Su Fang hanyalah seorang kultifator void dao. Sekarang, Su Fang telah menjadi dao sein dan berada di tahap tengah alam dao sein. Kecepatan peningkatan seperti itu sangat mengejutkan bahkan di antara ras asing dengan segala jenis bakat luar biasa. Dia bisa membunuh dao sains dan melukai dao zu ketika dia berada di alam void dao. Sekarang dia telah menjadi dao sein, betapa mengejutkannya kekuatannya. Nama Su Fang mengejutkan tentara ras asing. Tak satupun dari mereka yang berani menghentikan Su Fang. Selusin ahli di belakang Su Fang awalnya ketakutan ketika menghadapi tentara ras asing. Namun, ketika mereka melihat kekuatan Su Fang, mereka terkejut, kaget, dan penuh kekaguman. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dada mereka saat rasa bangga muncul di hati mereka. Kompleks inferioritas umat manusia lenyap pada saat ini. Pembudidaya ras manusia berhenti di situ. Seorang ahli puncak dao sein dari ras iblis hitam bermata tiga menghalangi jalan Su Fang. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin berpartisipasi dalam konferensi pertempuran surgawi. Apakah Anda menghentikan saya karena Anda takut ras asing akan kalah? Setan hitam bermata tiga mendengus. Saya telah menerima perintah dari atasan. Selama Anda datang ke alam ilahi mendalam barat, kami akan segera melepaskan Anda. Saya pikir kamu tidak akan berani datang. Saya tidak berharap Anda begitu berani untuk benar-benar datang. Omong kosong. Minggir. Su Fang terbang langsung ke gerbang mendalam di belakang ahli setan hitam bermata tiga. Dao sein dari ras iblis hitam bermata tiga awalnya ingin memamerkan kekuatannya kepada Su Fang dan mendapatkan kembali wajah rasnya. Siapa yang tahu gelombang. Niat membunuh yang luar biasa melonjak ke arahnya. Hati dao milik Dao sein milik alien itu bergetar dan dia merasa seperti akan mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindar ke samping. Su Fang memimpin para ahli kamar dagang ke gerbang surgawi dengan tenang, tetapi mereka tersapu oleh kekuatan ilahi ruang angkasa dan menghilang tanpa jejak. Lebih dari seratus ribu pembudidaya non-manusia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum melontarkan raungan marah dan memalukan. Pembudidaya manusia, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia memiliki harta karun surgawi primordial. Dia sebenarnya sangat arogan dan sombong. Huff, tujuan dari pertemuan pertempuran surgawi ini adalah untuk membunuh Su Fang. Selama Su Fang memasuki wilayah ilahi mendalam barat, tahap kehidupan dan kematian dari pertemuan pertempuran surgawi akan menjadi tempat pemakamannya. Para kultifator non-manusia berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka yakin Su Fang pasti akan mati dalam pertemuan pertempuran surgawi ini. Adegan yang terjadi di depan gerbang mendalam ditransmisikan ke berbagai dunia mistik umat manusia oleh para ahli kamar dagang menggunakan mata surgawi biduk. Melihat Su Fang mengintimidasi lebih dari seratus ribu kultifator non-manusia, semua kultifator manusia bersorak kegirangan dan merasakan darah mereka mendidih. Tentu saja, ada juga banyak kultifator manusia tenang yang mengkhawatirkan Su Fang. Su Fang memang luar biasa, tapi dia tetaplah satu orang. Dia sebenarnya ingin menantang semua pembudidaya non-manusia sendirian, termasuk alien dausu. Dia terlalu sombong. Meskipun itu adalah pertarungan satu lawan satu di tahap hidup dan mati, ada banyak ahli non-manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bergantian naik, Su Fang akan mati. Apalagi Su Fang sebenarnya ingin menantang dausu. Bagaimana Dao Sein bisa mengalahkan dausu? Ini adalah akal sehat paling mendasar yang tidak dapat dibatalkan. Meskipun Su Fang memiliki lampu panjang umur, makhluk non-manusia mengadakan pertemuan pertempuran surgawi dan memprovokasi Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai sarana untuk menangani lampu panjang umur? Sekarang Su Fang telah memasuki domen ilahi mendalam barat dengan cara yang begitu terkenal. Jika dia gagal, moral umat manusia akan menjadi lebih buruk. Su Fang dan selusin ahli langsung melewati gerbang mendalam dan memasuki langit bulan beku dari domen ilahi mendalam barat. Frostmun Sky juga merupakan pesawat dunia yang mendalam. Dulunya merupakan wilayah Sekte Frostmun. Sekte Frostmun dulunya merupakan kekuatan puncak di wilayah ilahi mendalam barat, nomor dua setelah gunung mendalam barat. Namun, dengan invasi non-manusia, Sekte Frostmun dihancurkan dan Frostmun Sky menjadi wilayah non-manusia. Pertemuan pertempuran surgawi yang diadakan oleh non-manusia diadakan di bekas Sekte Frostmun. Lokasi Sekte Frostmun sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Ketika manusia non-manusia menyerang Sekte Frostmun, Dauzu yang bukan manusia menebas kehampaan dengan pedangnya, membentuk jurang yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Saat ini, ras manusia dan non-manusia menempati dua sisi jurang. Di jurang, ada lebih dari seratus ruang formasi. Itu adalah tahap hidup dan mati di mana para kultifator manusia dan para ahli non-manusia bertarung. Su Fang memandang Sekte Frostmun dari jauh dan memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Dia menemukan bahwa ras manusia dan non-manusia masing-masing memiliki tiga ahli Dauzu. Di bawah Dauzu, makhluk non-manusia memiliki lebih banyak kultifator. Jumlahnya lebih dari sepuluh juta, dan tidak ada kekurangan ahli yang kuat. Jelas, untuk pertemuan pertempuran surgawi ini, para ahli puncak dari dua belas ras semuanya berkumpul di Frostmun Sky. Di sisi lain, jumlah pembudidaya manusia jauh lebih sedikit. Jumlah mereka kurang dari seratus ribu, dan mereka semua adalah elit di antara para pembudidaya manusia. Su Fang memperhatikan bahwa di sisi non-manusia, ada ribuan pilar batu mengambang yang tingginya ratusan meter. Di atas setiap pilar batu, ada seorang penggarap manusia yang digantung. Beberapa dari mereka sudah kehilangan vitalitasnya dan menjadi mayat atau kerangka kering. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Manusia kultifator yang masih hidup semuanya menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Di bawah penglihatan kesempurnaan agung Su Fang, dia dapat melihat bahwa pilar-pilar batu ditutupi dengan kalajengking, laba-laba, semut, serta serangga dan monster beracun lainnya. Mereka terus-menerus memakan daging para pembudidaya manusia yang masih hidup. Para pembudidaya manusia yang disiksa terus berteriak kesakitan. Su Fang merasakan aura familiar dari para kultifator manusia yang sedang disiksa. Orang Suci Anggur, Raja Bintang Megres, Dong Suan Daoyan, Gutian Chi, Su Chong Kiao. Ada juga ahli dari alam dewa lainnya. Tanpa diduga, mereka semua dikalahkan di majelis pertempuran surgawi dan dibelenggu oleh makhluk non-manusia, menderita penyiksaan yang begitu kejam. Ada juga beberapa penggarap pavilion surga mendalam timur yang berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi, tetapi mereka tidak termasuk di antara mereka. Tampaknya mereka sudah mati dalam pertempuran dengan makhluk non-manusia. Melihat ini, mata Su Fang hampir terbuka dan dia sangat marah. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul dari hatinya dan langsung mengendalikan kesadarannya. Pada saat ini, dia didominasi oleh kejahatan, berubah menjadi Su Fang yang jahat. Melalui mata langit biduk, banyak sekali penggarap manusia yang melihat para penggarap manusia dibelenggu di pilar-pilar batu. Semua orang marah dan hati mereka dipenuhi kebencian. Di saat yang sama, ada juga rasa takut yang terpendam di hati mereka. Yang bukan manusia itu terlalu kuat. Meskipun para kultifator manusia yang berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi berasal dari alam yang berbeda, mereka semua adalah pakar terbaik di alam mereka masing-masing. Namun, dalam pertarungan dengan non-manusia, mereka dikalahkan dan dibelenggu oleh non-manusia. Selain itu, makhluk non-manusia tidak menggunakan trik apapun di pertemuan pertempuran surgawi. Mereka mengalahkan para pembudidaya manusia dengan adil dan jujur. Untuk sesaat, gagasan bahwa makhluk non-manusia tidak terkalahkan langsung terpatri di hati banyak manusia yang berkultifasi. Su Fang. Su Fang benar-benar datang. Di satu sisi sky rafin, para pembudidaya manusia menemukan Su Fang dan segera berseru kaget. Berita bahwa Su Fang memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi dan menantang semua kultifator non-manusia sendirian telah menyebar ke Frost Moonhaven. Para pembudidaya manusia ini awalnya mengira Su Fang hanya bercanda dan tidak akan benar-benar datang ke majelis pertempuran surgawi. Siapa sangka Su Fang benar-benar datang, yang mengejutkan semua orang? Su Fang, kenapa kamu benar-benar datang? Sebuah suara terdengar di benak Su Fang. Itu adalah Ibu Kegelapan Dauzu. Dia adalah salah satu dari tiga dauzu besar umat manusia di majelis pertempuran surgawi ini. Su Fang menjawab, bagaimana murid ini bisa melewatkan pertemuan besar seperti itu? Ibu Kegelapan Dauzu berkata dengan marah, bodoh. Makhluk non-manusia mengorganisir majelis pertempuran surgawi untuk memikatmu ke sini dan membunuhmu. Pertama, ini untuk balas dendam. Kedua, merusak moral umat manusia. Aku tidak menyangka kamu akan sebodoh itu hingga masuk ke dalam perangkap. Dongsuan Dauzu itu juga bodoh. Mengapa dia membiarkanmu berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi? Su Fang tersenyum tak berdaya dan menjawab, Jangan khawatir, nyonya. Jika murid ini tidak percaya diri, mengapa saya mengambil risiko? Menantang Dauzu. Huh, kamu sombong sekali. Hem, tingkat kultifasi Anda adalah orang suci dao tengah. Ibu Kegelapan Dauzu pertama kali memarahi Su Fang. Kemudian, ketika dia mengetahui tingkat kultifasi Su Fang, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Murid ini pergi ke alam luar keos belum lama ini dan mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, saya mencapai alam suci dao tengah. Huh gelombang alam suci dao tengah, kamu begitu sombong sehingga berani menantang Dauzu. Murid ini memiliki lampu panjang umur. Dengan tingkat kultifasimu saat ini, mustahil bagimu untuk menggunakan lampu panjang umur tanpa batas. Tidak, auramu mengandung aura amat sangat mengejutkan. Kamu, kamu pernah membunuh Dauzu sebelumnya. Ibu Kegelapan Dauzu memang merupakan ahli tertinggi di wilayah ilahi Kegelapan yang mendalam. Dia memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan aura amat buruk yang sangat mengejutkan dari aura Su Fang. Itu bukanlah aura amat buruk yang biasa. Hanya ketika membunuh Dauzu barulah aura menakutkan muncul. Su Fang. Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka ibu Kegelapan Dauzu akan bisa merasakannya setelah membunuh Dauzu dari Klan Ye dan melahap esensi Dauzu. Dia menjawab dengan jujur, belum lama ini, di reruntuhan ilahi di kekacauan alam luar, murid ini bergabung dengan Dauzu lain dan membunuh Klan Ye dan orang-orang Hu Dauzu. Selain itu, ada Dauzu kuat yang tersembunyi di istana Dao murid ini. Nyonya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Aku tidak pernah menyangka bahwa murid tua ini akan memiliki kekuatan untuk membunuh Dauzu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Karena itu masalahnya, sepertinya aku terlalu khawatir. Nyonya, di mana kakak senior? Apakah kamu masih ingat kakak seniormu? Dia saat ini bertarung dengan para ahli dari klan lain di arena hidup dan mati. Gadis ini terlalu keras kepala. Dia tidak mau mendengarkanku tidak peduli apa yang aku katakan dan bersikeras untuk berpartisipasi dalam turnamen pertempuran surgawi. Dia berkata bahwa dia ingin mendapatkan pengalaman. 3173. Baru saja, perhatian Su Fang tertuju pada Wain Sein dan yang lainnya. Su Fang tidak memperhatikan ruang pertempuran di Sky Raffin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Wan Zen juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi dan bertarung dengan pakar ras asing. Dia melihat ke jurang langit. Di dalam ruang formasi di 100 Sky Raffin, ada kultifator dan kultifator ras asing yang bertarung. Di dalam salah satu ruang formasi, seorang wanita berpakaian hitam sedang bertarung sengit dengan seorang kultifator ras maiflai. Itu adalah Su Wan Zen. Budidaya Su Wan Zen saat ini telah mencapai alam mendalam dao atas. Kecepatan peningkatan ini sungguh mencengangkan. Kultifator ras maiflai yang bertarung dengannya sebanding dengan puncak alam mendalam dao atas dan memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Namun, Su Wan Zen tidak dirugikan saat bertarung dengannya. Melihat Su Wan Zen baik-baik saja untuk saat ini, Su Fang menghela nafas lega. Dia terbang ke tepi Sky Raffin dan berdiri di depan banyak kultifator manusia dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan Su Wan Zen dan kultifator ras asing bertarung. Su Wan Zen adalah kerabat terpenting Su Fang. Su Fang tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpannya. Tentang dupa nanti. Kultifator ras maiflai tiba-tiba mengeluarkan racun hitam dari mulutnya, yang langsung menyelimuti seluruh ruang pertempuran. Racunnya sangat mengejutkan. Itu merusak kekuatan ilahi Su Wan Zen lapis demi lapis, dan serangan seperti tirai hitam juga hancur. Su Wan Zen tidak punya pilihan selain mengaktifkan platform teratai hitam ke Su Wan Bao dan memadatkan penghalang pertahanan untuk memblokir serangan racun. Di bawah korosi racun yang terus-menerus, penghalang itu terus-menerus hancur. Merasa. Kultifator ras lalat capung berubah menjadi seekor semut hitam raksasa dan menerkamnya. Dia membuka cakar besarnya dan menggigit Su Wan Zen, langsung merobek pertahanan platform teratai. Ketika pembudidaya ras lalat capung memuntahkan racunnya, Su Fang melihat situasinya tidak baik. Dia segera melintasi sky rafin dan langsung sampai di luar penghalang di luar gunung. Membelanjakan. Melihat Su Wan Zen akan dibunuh oleh pembudidaya ras my fly, Su Fang mengaktifkan tanaman merambat darah, yang menembus penghalang kuat di luar gunung dan langsung muncul di depan pembudidaya ras my fly. Tanaman merambat darah menyapu dan melilit pembudidaya ras my fly, lalu langsung mengirim tubuh besarnya terbang. Siapa-siapa-siapa? Su Fang berubah menjadi tanaman merambat darah. Mengandalkan kemampuan penetrasi yang kuat dari tanaman merambat darah, dia langsung menerobos penghalang dan memasuki ruang di dalam gunung. Su Fang Ketika Su Wan Zen melihat Su Fang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Segera, Su Fang Begitu mereka memasuki arena hidup dan mati, mereka akan mati atau menjadi tawanan. Senyuman mendominasi muncul di wajah Su Fang. Kakak senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bukan lagi bocah nakal di masa lalu. Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai pun rambutmu. Dulu Pembudidaya manusia, beraninya kamu melanggar peraturan konferensi pertempuran surgawi. Kultifator ras lalat capung berteriak pada Su Fang. Dia takut dengan kekuatan Su Fang. Oleh karena itu, dia tidak berani menyerang Su Fang. Semut sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, kata Su Fang acuh tak acuh. Kemudian, dia melihat ras lain dan berteriak dengan dingin, Dao Zumana yang menjadi tuan rumah konferensi pertempuran surgawi. Keluar dari sini dan bicara padaku. Beraninya kamu. Siapa manusia Dao Sein itu? Beraninya dia bersikap kasar kepada ahli Dao Su. Su Fang, Pembudidaya manusia itu adalah Su Fang. Banyak pembudidaya ras lain berteriak dengan marah. Kemudian, seseorang menyebutkan identitas Su Fang. Puluhan juta ras lain di sisi Sky Raffin terdiam. Seolah-olah nama Su Fang adalah sebuah kutukan yang kuat. Suara mendesing gelombang. Tiga pakar ras lain muncul di atas Sky Raffin. Mereka adalah tiga ahli Dao Zu yang menjadi tuan rumah konferensi pertempuran surgawi. Tiga Dao Zu terbang keluar dari sisi manusia. Ibu kegelapan Dao Zu ada di antara mereka. Mereka khawatir Dao Zu yang lain akan menyerang Su Fang. Oleh karena itu, mereka bertiga waspada. Su Fang, kamu memang di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertempuran surgawi. Bagus sekali. Seorang Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga menatap Su Fang. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Su Fang berkata dengan nada membunuh, saya datang ke konferensi pertempuran surgawi khusus untuk membunuh ras lain. Saya khawatir ini bukan hal yang baik bagi Anda. Huff, bahkan jika kamu telah menjadi Dao Sein, kamu tidak berhak menjadi sombong di konferensi pertempuran surgawi. Seorang Dao Zu dari ras ekor besi berteriak dengan marah pada Su Fang. Su Fang berkata dengan suara yang mendominasi dan angkuh, saya pernah berkata bahwa saya akan menerima tantangan apapun dari kultifator ras lain. Dari Dao Misterius, Dao Void, Dao Sein, dan bahkan Dao Zu, siapapun dapat menantang saya. Jika tidak ada yang mau menantang saya, maka saya akan menantang Anda semua. Aku akan membunuh kalian semua sampai kalian tidak berani menerima tantanganku. Suara dentang menyebar ke kedua sisi Sky Raffin. Sisi manusia terkejut. Mereka terkesan dengan keberanian Su Fang. Di sisi lain, ras lain mengumpat dengan marah. Bagus-bagus-bagus. Dominasi seperti itu, keberanian seperti itu, seperti yang diharapkan dari seorang kultifator sisuan saya. Wain Sage, yang dibelenggu di pilar batu, tertawa liar dan bersorak keras. Kamu sedang mendekati kematian. Seorang kultifator Dao Void dari ras kelelawar hitam yang menjaga pilar batu sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong daging seukuran telapak tangan diambil dari dada Wain Sage dan terbang ke tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke mulutnya dan mengunyahnya. Kaulah yang mencari kematian. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Lampu merah keluar dari selah alisnya. Itu merobek pesona dan menembak ke kepala kultifator Dark Bat Rache. Serangan Su Fang sangat mendadak. Terlebih lagi, dia menggunakan Heaven Punishing Spike. Heaven Punishing Spike bahkan bisa membunuh seorang kultifator Dao Void Realem dari ras lain. Ketiga pembudidaya Dao Zu tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, kepala kultifator ras kelelawar hitam telah tertusuk oleh paku penghukum surga. Itu meledak seperti semangka. Banyak kultifator dari ras lain yang terkejut. Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga berteriak, Su Fang, beraninya kamu membunuh kultifator tingkat rendah dari ras ilahi dengan begitu sembrono. Jangan salahkan aku karena tidak mengikuti aturan dan menindasmu. Su Fang menarik paku penghukum surga dan mencibir, saya pernah meminta Dao Sein dari ras kelelawar hitam untuk menyampaikan pesan kepada petinggi ras lain. Jika salah satu kultifator manusia yang anda tangkap mati, saya, Su Fang, akan membunuh sepuluh dari kalian. Baru saja, kultifator ras kelelawar hitam itu membunuh kakak bela diri seniorku di hadapanku. Jika dia tidak pantas mati, lalu siapa lagi? Dao Zu dari ras ekor besi berteriak dengan marah, sungguh orang yang sombong. Kami, ras dewa, selalu memperlakukan manusia seperti ini. Tidak ada manusia kultifator yang berani bersikap sombong. Apakah kamu tidak terbiasa? Perlahan-lahan kamu akan terbiasa. Huff, kalian manusia dan para petinggi ras ilahi telah sepakat bahwa hidup dan mati dalam kontes surgawi akan ditentukan oleh pemenang begitu mereka memasuki arena hidup dan mati. Jika para kultifator manusia itu kalah, secara alami mereka akan berada di bawah kekuasaan ras ilahi. Jika anda terus bersikap tidak bermoral, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun dan membunuh para pembudidaya manusia itu. Itu adalah kesepakatan antara kamu dan para petinggi umat manusia. Itu tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Jika anda berani membunuh para penggarap manusia itu, saya akan mengaktifkan lampu panjang umur dan membunuh semua penggarap lainnya, termasuk anda. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Su Fang membalasnya. Dia pembunuh dan mendominasi. Dauzu dari ras ekor besi memperlihatkan ekspresi ketakutan. Di sisi lain, puluhan juta petani sedang gempar. Kekuatan lampu panjang umur masih tergambar jelas di benak mereka. Siapa yang tidak takut? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga mendengus dingin. Karena kamu ingin menyelamatkan para penggarap manusia itu, aku akan memberimu kesempatan. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan menerima tantangan apapun dari ras ilahi. Namun, lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Menurut apa yang anda katakan, jika ada tantangan dari seorang kultifator yang budidayanya lebih rendah dari anda, anda harus menekan budidaya anda ke tingkat yang sama. Suan Bao juga tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan apapun yang lebih tinggi dari tingkat budidaya anda. Kalau tidak, kamu akan berada dalam kekuasaan kami. Bagus juga, karena kamu dengan arogan mengatakan bahwa kamu akan menantang semua kultifator ras ilahi, kecuali tidak ada yang menantangmu, kamu tidak akan mengakhiri pertempuran. Bagus. Selama pertempuran, meskipun kamu menghadapi ahli seperti Dauzu, kamu tidak diperbolehkan mengaktifkan lampu panjang umur. Di antara kalian para kultifator, berapa banyak dari kalian yang memenuhi syarat untuk membuatku mengaktifkan lampu panjang umur? Saya dapat menyetujui permintaan anda. Namun, jika anda punya rencana, jangan salahkan saya karena tidak menepati janji. Sangat bagus. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tersenyum kejam. Kemudian, dia menatap Sufang dengan dingin. Sufang, dua belas ras mengatur pertemuan pertempuran surgawi sesuai dengan kehendak penguasa ilahi dari sepuluh arah. Kami ingin membunuhmu dalam satu gerakan. Siapa sangka bahwa kamu tidak hanya akan masuk ke dalam perangkap kami, tetapi juga-juga menjadi begitu sombong. Kau lah yang mencari kematian. Guru ilahi dari sepuluh arah. Sufang mengangkat alisnya. Dia tidak mengira guru ilahi dari sepuluh arah mampu menyampaikan wasiatnya bahkan setelah disegel di Gunung Misteri Barat. Selain itu, guru ilahi dari sepuluh arah memandangnya dengan sangat penting sehingga dia mengorganisir majelis pertempuran surgawi untuk membunuhnya. Sufang mencibir dalam hati, penguasa ilahi dari sepuluh arah tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak lagi sekuat saat pertempuran besar di Gunung Misteri Barat. Selain dia, ahli lain dari ras lain mana yang bisa menghentikanku, Sufang. Kemudian, aura ganas melonjak di dalam hatinya. Kali ini, dia akan menggunakan majelis pertempuran surgawi untuk membunuh sepuasnya. Dia ingin memberi tahu semua kultifator manusia bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari ras lain. Mereka juga takut mati. Kalau begitu, mari kita mulai. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga berkata dengan anggun. Kemudian, dengan lambayan tangannya, manusia dan pakar ras asing yang bertarung di ruang lain semuanya ditarik keluar dari ruang duel dan dikirim kembali ke kam masing-masing. Tuanku, orang ini bersedia menjadi orang pertama yang menantang Sufang. Kultifator ras lalat capung yang telah bertarung dengan Suwan Zen memanggil Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga. Diizinkan. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga mengangguk. Kemudian, Dauzu dari ras lain dan Dauzu dari ras manusia meninggalkan Sky Raffin. 3174 Sufang menekan kultifasinya hingga puncak alam mendalam dau atas, memandang ke arah kultifator ras lalat capung, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Waktu saya terbatas. Yang terbaik adalah Anda mengeluarkan kemampuan terkuat Anda, jika tidak, Anda tidak akan melakukannya. Punya kesempatan untuk menyerang lagi. Arogan. Kultifator ras lalat capung itu marah karena penghinaan yang dilakukan Sufang. Sambil mengaum, dia berubah menjadi tubuh aslinya sekali lagi. Seperti binatang buas yang tiada taranya, dia membawa aura mengerikan saat dia menerkam langsung ke arah Sufang. Ledakan. Menghadapi kultifator ras maiflai yang sangat ganas, Sufang berdiri dengan anggun tanpa bergerak. Hingga kultifator ras lalat capung itu berubah menjadi seekor semut raksasa dan menyerang hingga jarak seribu kaki dari Sufang, Sufang tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, lalu melontarkan sebuah pukulan. Dia tidak menggunakan kemauan atau kemampuan ilahi apapun. Itu murni kekuatan ilahi tubuh daging. Satu pukulan menghancurkan aura mengerikan dari kultifator ras lalat capung dan menghantam rahang bawah raksasa itu. Rasanya seperti seekor semut bertabrakan dengan gunung besar. Sufang sebenarnya adalah semut kecil itu, sedangkan semut hitam raksasa yang diubah oleh pembudidaya ras maiflai adalah gunung yang mengjulang tinggi. Namun, pukulan Sufang ini benar-benar mengguncang gunung raksasa itu dengan kuat. Tubuh besar kultifator ras lalat capung itu terbalik. Tubuhnya hancur lapis demi lapis. Darah segar dan organ dalam berserakan, lalu berubah menjadi kabut berdarah yang menyelimuti ruang pertempuran. Kultifator ras maiflai race di puncak daumendalam realem itu ternyata tubuh kedagingannya diledakkan secara paksa oleh pukulan Sufang. Dan yang digunakan Sufang adalah kekuatan ilahi tubuh daging, dan bukan kekuatan budidaya dausein realem tengah. Oleh karena itu, hal itu tidak dianggap melanggar aturan. Pukulan ini tidak hanya membunuh ahli ras asing daumendalam, tetapi juga mengejutkan banyak pembudidaya ras asing pada saat yang bersamaan. Kaget dan seruan bergema bagai ombak di kedua sisi jurang langit. Sufang berteriak dingin pada kultifator ras iblis hitam bermata tiga, Dauzu, menurut perjanjian sebelumnya, kamu harus melepaskan seorang kultifator manusia dengan peringkat yang sama. Mau mu. Kultifator ras iblis hitam bermata tiga, kata Dauzu acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, seorang kultifator ras asing segera terbang di depan pilar batu dan melepaskan seorang kultifator manusia alam mendalam dao bagian atas. Seorang ahli dari sisi manusia terbang dan membawa kultifator tersebut ke kam manusia. Kultifator daosuan itu disiksa sampai dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati. Ia tidak menyangka bisa bertahan. Dia sangat terkejut dan sangat berterima kasih kepada Sufang. Dia berlutut dan bersujud kepada Sufang, Terima kasih banyak kepada Sufang da karena telah menyelamatkan hidupku. Sufang menganggup ke arah kultifator itu dan berkata, Kamu berjuang demi umat manusia, jadi sudah sepantasnya aku menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kemudian, Sufang memandang ke arah orang luar dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, siapa selanjutnya. Tidak disangka seorang kultifator manusia akan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Huff, kamu tidak berhak menjadi sombong di konferensi pertempuran surgawi hanya berdasarkan kekuatan fisikmu. Seorang kultifator alien setinggi 5 meter keluar dari sisi sky rafin. Sebuah lorong muncul di penghalang ruang pertempuran, dan kultifator ras asing yang tinggi melewatinya. Sufang mengerutkan alisnya ketika dia merasakan vitalitas agung dan darah di tubuh lawannya. Kultifator ras asing yang tinggi berteriak dengan dingin, saya dari klan gajah iblis, dan kemampuan bawaan saya adalah tubuh fisik saya. Meskipun saya hanya berada di tingkat atas daosuan, tubuh fisik dan pertahanan saya bahkan tidak bisa diguncang oleh seseorang di puncak alam daosuan. Anda ingin mengalahkan saya dengan tubuh fisik Anda? Bermimpilah. Suara mendesing gelombang. Tanpa menunggu suara kultifator ras asing yang tinggi itu memudar, Sufang melompat ke udara dan terus-menerus meninju lawannya. Kultifator klan gajah iblis berubah menjadi wujud aslinya, seorang raksasa setinggi lebih dari 200 kaki dan ditutupi baju besi iblis hitam. Dia mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan Sufang. Kedua kekuatan-kekuatan fisik itu bertabrakan satu sama lain seperti dua gelombang badai. Gelombang kejut melonjak ke sekeliling, menciptakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Serangan Sufang secepat kilat, dan kekuatan sucinya melonjak seperti gelombang. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Sufang mengeluarkan puluhan ribu bekas tinju, sementara kultifator klan gajah iblis hanya menyerang beberapa ratus kali. Selama uji coba pertama di alam asli Danau Guntur, Sufang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama mengumpulkan pengalaman pertempuran yang menakjubkan. Kemampuannya dalam menggunakan berbagai abicna, termasuk kekuatan fisik, pun melejit. Meskipun pertahanan dan serangan kultifator klan gajah iblis sangat mengejutkan, melebihi batas alam Daosuan, di bawah serangan gemuruh Sufang, tidak peduli seberapa kuat pertahanan dan serangannya, mereka dikalahkan. Penggarap klan gajah iblis mulai mundur karena kekalahan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sama seperti kultifator klan Myfly, kultifator klan gajah iblis hancur berkeping-keping oleh tinju Sufang. Setelah menyelamatkan manusia kultifator Daosuan lainnya, Sufang melihat ke sisi ras asing dan berkata dengan dominan, kirimkan manusia kultifator Daosuan sebanyak yang Anda miliki. Datanglah satu persatu, ini terlalu memakan waktu. Para pembudidaya ras asing menjadi gempar. Arogan. Terlalu sombong. Sejak ras asing menyerbu dunia manusia, jumlah kultifator alam Daosuan yang ditangkap oleh ras asing tidak kurang dari 100 ribu. Para pembudidaya manusia yang ditangkap semuanya memiliki nasib yang sangat buruk. Mayoritas diberikan kepada pembudidaya ras asing oleh eselon atas ras asing sebagai bahan budidaya. Ada juga sejumlah kecil yang dijadikan budak. Saat ini, ada sekitar seribu lebih kultifator manusia Daosuan realem. Di Majelis Perjuangan Surga, ada juga beberapa ratus orang yang ditangkap oleh ras asing. Pembudidaya Daosuan manusia yang jatuh ke tangan ras asing berjumlah hampir 2.000. Sufang berencana menyelamatkan 2.000 pembudidaya manusia sekaligus. Itu juga berarti Sufang berencana menantang ribuan pembudidaya ras asing dengan budidaya Daosuan. Jumlahnya sepertinya tidak banyak, tapi mereka semua adalah ahli alam Daosuan. Sufang sebenarnya berencana bertarung melawan seribu orang sendirian. Seberapa sombongnya ini? Karena kamu berinisiatif untuk mengungkitnya, lalu bagaimana kursi ini tidak bisa memenuhi keinginanmu? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tersenyum dingin, lalu mengeluarkan dekret tersebut. Segera, seribu lebih manusia kultifator Daosuan ditangkap oleh ras asing untuk dijadikan budak, termasuk para kultifator manusia setinggi Daosuan yang dibelenggu di pilar batu, total hampir 2.000 orang dikumpulkan oleh ras asing. Setelah itu, ras asing juga dengan cermat memilih 2.000 pembudidaya ras asing yang sebanding dengan alam Daosuan dan memasuki ruang duel tempat Sufang berada. Pertarungan hebat terjadi di dalam ruang duel. 2.000 pembudidaya ras asing mengepung Sufang di tengah. Sepertinya Sufang berada di dalam segerombolan belalang. Terlebih lagi, 2.000 lebih pembudidaya ras asing ini belum menjadi sehelai pasir lepas. Sebaliknya, pembagian kerja sudah jelas. Sebagian membentuk formasi susunan, membatasi jangkauan pergerakan Sufang. Bagian lainnya masing-masing menampilkan kemampuan ilahi yang berbeda, atau mendorong Suan Bao, atau melepaskan serangan jiwa, kemauan, pikiran, dan sebagainya, meluncurkan serangan sengit ke Sufang. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, kecuali seseorang adalah Dao Sein, puncak Dao Void juga akan hancur berkeping-keping. Dan Sufang saat ini menekan budidayanya hingga ketinggian Dao Suan. Tekanan yang dia hadapi bisa dibayangkan. Pengalaman kaya yang dikumpulkan Sufang di surga pertama dari alam asli Danau Guntur dimanfaatkan pada saat ini. Dia pertama kali menampilkan roda surgawi tanpa bentuk, menggunakan pemikiran untuk memadatkan lapisan pertahanan roda surgawi di sekelilingnya. Bum-bum-bum. Roda surgawi tak berbentuk setinggi Dao Suan hancur lapis demi lapis dalam gelombang serangan pertama. Segel sepuluh arah Tuanku. Setelah itu, Sufang memperlihatkan segel sepuluh arah Tuanku. Kekuatan suci yang mengejutkan dari menyegel sepuluh arah mendominasi segala sesuatu di dalam ruang duel. Itu masih setinggi Dao Suan. Namun, penguasaan Sufang atas Dao besar dan pengalamannya dalam menampilkan kemampuan ilahi menyebabkan kekuatan segel sepuluh arah Tuanku menjadi sangat mengejutkan. Ini menekan hampir 2.000 pembudidaya ras asing dalam sekejap. Siapa-siapa-siapa. Pada saat ini, Sufang menunjukkan kemampuan mengejutkan untuk mengendalikan Suan Bao. Pada saat yang sama, dia mendesak ribuan pedang Suan tingkat tertinggi, mengubahnya menjadi sungai pedang Ki yang mengalir ke formasi susunan di sekitarnya, menghancurkan formasi susunan yang dibuat oleh para pembudidaya ras asing. Suara mendesing. Sosok Sufang bersinar. Dari formasi susunan yang hancur, dia langsung membantai di tengah-tengah banyak pembudidaya ras asing. Rencana awal para pembudidaya ras asing untuk mengepung Sufang gagal. Mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran kacau dengan Sufang. Dengan cara ini, keunggulan jumlah pembudidaya ras asing berkurang lebih dari setengahnya. Satu demi satu, jeritan menyedihkan naik dan turun di ruang duel. Sufang mengandalkan pengalaman bertarungnya yang sangat kaya. Meskipun kekuatan kemampuan ilahi yang ditampilkan berada pada ketinggian Dao Suan, tetapi ketika kekuatan ditampilkan hingga batasnya, kekuatan itu secara alami mengejutkan. Itu praktis merupakan pembunuhan satu pukulan. Saat ini, Sufang seperti dewa pembunuh. Jika dewa menghalangi, dia akan membunuh dewa. Jika setan menghalangi, dia akan membunuh setan. Kemanapun dia pergi, dia tidak terkalahkan. Sekitar setengah jam kemudian, dua ribu pembudidaya ras asing di ruang duel menjadi jarang. Pada akhirnya, mereka dengan mudah dibuang oleh Sufang. Penampilan Dao Suan dari kultifator manusia ini benar-benar menantang surga. Tanpa pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk memiliki pengalaman dan kemampuan tempur yang begitu mengejutkan. Bagaimana sebenarnya kultifator manusia ini berkultifasi? Bagaimana mungkin umat manusia, makhluk hidup tingkat rendah seperti ini, bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan? Kekejaman, keganasan, serta pengalaman pertempuran yang menggemparkan yang ditunjukkan Sufang membuat semua pembudidaya ras asing tidak terkejut. Tidak ada hati seorang pun yang tidak gemetar. Para pembudidaya manusia itu juga sangat terkejut, lalu bersorak-sorai. Melalui mata surgawi kutub utara, di berbagai dunia mistik di dunia manusia, banyak sekali kultifator yang menyaksikan adegan Sufang membantai 2000 kultifator Dao Suan ras asing. Banyak manusia kultifator menyaksikan dengan darah mendidih, pikiran mereka gelisah. Ketakutan dan rasa rendah diri mereka terhadap ras asing lenyap tanpa jejak setelah pembantaian Sufang. Baru pada saat itulah para pembudidaya manusia menyadari bahwa ras asing juga bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan. Mereka juga bisa disembeli seperti ayam lemah oleh umat manusia. Lemah, terlalu lemah. Sufang menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin dengan nada menghina. Melambaikan tangan, mayat dari banyak pembudidaya ras asing semuanya tersedot ke dalam istana Dao. Mayat pembudidaya ras asing setinggi Dao Suan ini, meskipun dia tidak menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada bawahannya untuk dibudidayakan. Dia secara alami tidak bisa menyianyaiakannya. Banyak pembudidaya ras asing yang marah, semuanya mengertakkan gigi. Ketiga mata Dao Su iblis hitam bermata tiga mengeluarkan rasa dingin, tapi dia berteriak tanpa mengedipkan mata, lepaskan. Hampir dua ribu manusia pembudidaya Dao Suan dibebaskan oleh ras asing. Kembali ke kam manusia, mereka bersorak, tetapi ada juga orang yang menangis keras dan berlutut di depan Sufang. Dong Suan Daoyan, Gu Tianqi, Su Chong Kiao dan para pembudidaya domen ilahi Suan Timur lainnya, serta banyak pembudidaya Gunung Suan Barat yang mengenal Sufang, juga termasuk dalam kelompok pembudidaya Dao Suan ini. Mata mereka ketika melihat Sufang dipenuhi dengan rasa terima kasih, tetapi pada saat yang sama, hati mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sufang memandang Dao Su dari iblis hitam bermata tiga dan berkata dengan suara mendominasi, alam Dao Suan tidak berguna, lebih baik aku menantang alam Dao Void. Mau mu? 3.175 Sufang melanjutkan dengan mendominasi, kirimkan kultifator Void Dao sebanyak yang telah kamu tangkap. Saya akan menangani semuanya sekaligus, agar tidak membuang waktu. Penggarap Void Dao seperti babi dan domba di mulut Sufang. Aura yang sangat mendominasi yang meremehkan segala sesuatu muncul secara spontan pada saat ini. Arogan Arogan Para pembudidaya ras asing semuanya meraum dengan marah. Di dunia manusia, para penggarap Void Dao sudah termasuk di antara para penggarap teratas. Sejak ras asing menyerbu dunia manusia, mereka telah menangkap banyak kultifator Void Dao dari ras manusia. Termasuk para penggarap Void Dao yang ditangkap dalam konferensi pertempuran surgawi ini, masih ada lebih dari 70 orang yang selamat. Ini juga berarti bahwa Sufang bermaksud menantang lebih dari 70 kultifator Void Dao dari ras asing saja. Dengan kekuatan Sufang yang sebenarnya, tidak sulit baginya untuk menantang lebih dari 70 pembudidaya Void Dao sendirian. Namun, dia ingin menekan basis budidayanya ke alam Void Dao dan menantang lebih dari 70 pembudidaya dengan tingkat yang sama. Alam Void Dao tidak sama dengan alam Dao yang mendalam. Seseorang bisa menang hanya dengan beberapa pengalaman dan keterampilan bertarung. Bahkan dengan kekuatan seorang Dao Sein, menghadapi begitu banyak kultifator Void Dao pada saat yang sama, tidak ada jaminan kemenangan. Sufang menantang begitu banyak kultifator ras asing sekaligus. Dia benar-benar meremehkan para pembudidaya ras asing dan memperlakukan mereka sebagai ayam yang lemah. Bagi ras asing manapun, ini merupakan penghinaan besar. Manusia yang sombong, mengapa kami membutuhkan begitu banyak penggarap klan suci untuk bergabung untuk membunuhmu? Saya sendiri sudah cukup. Seorang kultifator Void Dao dari klan Iblis Hitam bermata tiga terbang dari kam ras asing dan muncul di luar batas ruang pertempuran. Tuan Suantian secara pribadi mengambil tindakan. Ini bagus. Lord Suantian adalah kultifator Void Dao terkuat di klan Iblis Hitam bermata tiga dan juga kultifator Void Dao terkuat di dua belas ras. Dengan dia mengambil tindakan, mari kita lihat betapa sombongnya manusia itu. Kecuali manusia itu curang, jika tidak, bagaimana seorang kultifator manusia rendahan bisa menandingi Tuan Suantian ketika dia menekan basis kultifasinya ke alam Void Dao? Kemunculan kultifator klan Iblis Hitam bermata tiga segera menimbulkan gelombang diskusi di kalangan kultifator ras asing. Tidak ada seorang pun yang tidak hormat. Ketika manusia melihat kultifator setan hitam bermata tiga, mata mereka berkedip ketakutan. Bahkan beberapa orang suci Dao memandangnya dengan ketakutan di mata mereka. Dengan pendengarannya yang sempurna, Sufang mengetahui identitas dan kekuatan Iblis Hitam bermata tiga dari orang luar dan pembudidaya manusia. Namanya adalah Suantian, dan dia adalah orang terkuat di bawah alam suci-suci di antara dua belas ras yang telah menginvasi dunia manusia. Terlebih lagi, dia memiliki status yang luar biasa dalam ras Iblis Hitam bermata tiga. Dalam pertemuan pertempuran surgawi ini, Milestrom Heavens telah mengambil tindakan berkali-kali. Jumlah ahli Void Dao dari umat manusia yang dibunuh atau ditangkap hidup-hidup olehnya tidak kurang dari sepuluh. Terlebih lagi, dia memperoleh kemenangan dengan cara yang menghancurkan setiap saat. Akhirnya, lawan yang bisa membuatku bersemangat telah datang. Sufang mencibir ketika mendengar diskusi orang banyak tentang Milestrom. Begitu Milestrom Heavens memasuki ruang duel, dia berteriak pada Sufang dengan sikap mendominasi, Pembudidaya Manusia, saya akan memberi tahu Anda seberapa besar kesenjangan antara ras manusia rendahan dan ras Iblis Hitam bermata tiga yang tertinggi. Itu, itu sangat besar sehingga kamu akan merasa putus asa. Sufang tersenyum lembut dan berkata, saya juga akan menggunakan kepala Anda untuk memberi tahu semua makhluk non-manusia bahwa non-manusia tidak terkalahkan. Meskipun manusia adalah spesies tingkat rendah, mereka bukanlah kesemak lembut yang bisa Anda rampok dan bunuh sesukamu. Saya akan menggunakan kekuatan tertinggi saya untuk menunjukkan kepada Anda apa hasilnya. Maelstrom Heavens tersenyum sinis. Ketiga matanya menatap Sufang. Sebuah pusaran muncul di matanya, dan tiba-tiba, tiga suan guang hitam dan terdistorsi keluar darinya. Dalam sekejap, segala sesuatu di depan Sufang berubah drastis. Segala macam ilusi yang tampak nyata terus berubah. Kemampuan ilahi dari ras Iblis Hitam bermata tiga memang luar biasa. Sayangnya, hal itu tidak layak disebutkan di hadapanku, Sufang. Hancurkan semuanya. Sufang mencibir. Ilusi apapun didasarkan pada kebingungan hati dan kemauan Dao seseorang. Dengan Dao Heart Sufang yang kuat, bagaimana mungkin seorang kultifator Dao Void Realem bisa membingungkannya. Dia menggunakan pedang pemotong jiwa penjara darah, dan kemauannya yang kuat berubah menjadi dunia penjara darah. Itu langsung menghancurkan ilusi yang diciptakan oleh Maelstrom Heavens. Pedang pemotong jiwa penjara darah sebenarnya bukanlah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Selain itu, Sufang telah menekan budidayanya hingga puncak alam Dao Void. Namun, Sufang memiliki keinginan pembantaian yang sangat kuat. Dengan bantuan karma jahat, serangan kemauannya menjadi lebih kuat. Belum lagi seorang kultifator alam Dao Void, bahkan seorang suci Dao pun akan terjebak di penjara darah yang diciptakan oleh kehendak pembantaian Sufang. Kemampuan ilahi bawaan Maelstrom Heavens yang tampaknya luar biasa seperti tipuan anak-anak di depan kemauan kuat Sufang. Kekuatan Maelstrom Heavens memang luar biasa. Dia menggunakan matanya untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan ilahi untuk menghancurkan dunia penjara darah yang diciptakan atas kemauan Sufang. Setelah serangkaian benturan keinginan, Maelstrom Heavens akhirnya membubarkan serangan keinginan Sufang. Namun, dia juga membayar mahal. Darah terus merembes keluar dari mata di antara alisnya. Kemampuan ilahi yang kuat dari iblis hitam bermata tiga semuanya berasal dari mata ketiga mereka. Sekarang mata Maelstrom Heavens terluka, itu berarti dia terluka parah. Siapa? Siapa? Chi? Chi? Maelstrom Heavens menutup ketiga matanya dan kemudian tiba-tiba membukanya. Suan guang hitam, merah, dan putih keluar dari ketiga matanya. Mereka berubah menjadi sabit yang dikelilingi oleh ki hitam, bilah pedang putih, dan pedang terbang yang berlumuran darah. Sabit itu dipenuhi aura kematian yang menakjubkan. Tampaknya mampu memanen seluruh kehidupan. Sinar pedang putih mengandung niat membunuh yang ganas dan mendominasi yang bisa membunuh segalanya, sementara pedang darah dipenuhi dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Sufang tersenyum malu. Dia melambaikan tangannya dan mengambil tiga sinar cahaya pedang. Itu bukanlah kemampuan ilahi yang kuat, tapi jelas bukan serangan pedang ki biasa. Dalam ujian surga pertama dari alam asli Leais, Sufang telah bertarung dengan ahli dari klan kuno Leais berkali-kali. Dia telah mengalami kematian berkali-kali. Selain mendapatkan pengalaman bertarung yang luar biasa, dia juga belajar banyak dari serangan lawan. Wilayah orang Rai Zegu sama dengan wilayah Sufang, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan melampaui Dao Sein. Dia bisa menampilkan kekuatan seorang kultifator Dao Voit Realam hingga batasnya. Sufang mempelajari beberapa kebenaran mendalam dari kegagalannya yang tak terhitung jumlahnya. Dao Agung seorang kultifator tidak terletak pada Dao Surgawi, melainkan pada hati sang kultifator. Hati lahir dari kemauan seorang kultifator. Semakin kuat kemauannya, semakin kuat pula teknik Dao yang digunakan. Kemampuan ilahi biasa juga dapat diubah menjadi kemampuan ilahi yang tiada taranya. Sufang membuang semua pikiran yang mengganggu. Hati Dao-nya murni dan tanpa cacat. Kemudian, dia menggunakan obsesi murni, kejahatan, dan kebaikannya untuk menyatu dengan kekuatan sihirnya untuk membentuk pedangki. Itu terlihat biasa saja dan kekuatan sihir yang dia gunakan ada di alam Dao Voit. Namun, itu benar-benar meledak dengan kekuatan yang melampaui alam Dao Voit. Sial! Sial! Pedangki yang dibentuk oleh obsesi Sufang menghancurkan sabit hitam itu. Pedangki yang jahat memotong pedang darah menjadi dua, sementara pedangki yang dipadatkan dari pikiran baik menghancurkan pedang cahaya putih yang mengerikan. Kekuatan yang tersisa dari tiga pedangki tidak berkurang. Mereka menyatu menjadi satu dan menebas ke arah Suantian. Bagaimana serangan seorang kultifator Dao Voit Realem bisa begitu kuat? Mata Suantian dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat berikutnya, tubuhnya dihancurkan oleh pedangki Sufang. Kemudian, tubuhnya terbakar hebat. Bahkan jiwa dan pikirannya pun tidak bisa lepas. Sisi ras alien terdiam. Kultifator Dao Voit Realem terkuat dari dua belas ras dibunuh oleh Sufang dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak menghabiskan banyak kekuatan Sufang. Banyak pembudidaya ras alien sulit mempercayainya. Namun, Sufang memang menunjukkan kekuatan seorang kultifator alam Dao Voit. Banyak pembudidaya ras alien tidak punya pilihan selain menerimanya. Mereka tidak dapat membantahnya. Sufang tidak terkalahkan. Apa kultifator ras alien terkuat? Mereka semua tidak berguna di depan Sufang. Sorakan muncul dari kam manusia. Terima kasih, Sufang, karena telah membalaskan dendam muridku. Dao Zu dari alam ilahi Hao Tian menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Sufang. Lebih dari seratus manusia kultifator juga menangkupkan tinju mereka dan membungkuk kepada Sufang. Suantian telah membunuh atau menangkap banyak kultifator manusia di konferensi pertempuran surgawi. Sekarang Suantian dibunuh oleh Sufang, itu setara dengan membalaskan dendam mereka. Di dunia mistik dunia manusia, banyak kultifator melihat adegan Sufang membunuh Suantian melalui mata surgawi kutub utara dan bersorak dengan gemuruh. Sufang memandangi para pembudidaya ras alien dan berteriak dengan dominan, Selanjutnya, apakah kamu akan bergiliran mendatangi saya, atau kamu ingin mendatangi saya bersama-sama? Tak satu pun dari puluhan juta pembudidaya ras alien yang berbicara. Mereka terdiam. Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga memasang tatapan kejam di matanya. Dia melambaikan tangannya. Astaga, astaga. Lebih dari tujuh puluh ahli ras alien Void Dao terbang keluar dari kam ras alien. Ras alien benar-benar mengirimkan lebih dari tujuh puluh ahli Void Dao untuk menangani Sufang. Bukankah ras alien membanggakan kekuatan mereka? Satu kultifator ras alien dapat menghancurkan sepuluh kultifator manusia. Sekarang mereka sangat tidak tahu malu, mengirim lebih dari tujuh puluh dari mereka untuk melawan Sufang sendirian. Sufang terlalu sombong. Lebih dari tujuh puluh ahli Void Dao. Aku khawatir dia dalam bahaya kali ini. Jika Sufang tidak percaya diri, mengapa dia mengajukan syarat seperti itu? Para pembudidaya manusia di sisi lain jurang langit dan para pembudidaya di dunia mistik mulai mengkhawatirkan Sufang. Merasakan aura ahli ras alien Void Dao, Sufang tiba-tiba mengangkat alisnya. Ternyata di antara tujuh puluh ahli ras alien Void Dao, dua belas kultifator berjubah darah memiliki aura yang sangat aneh. Meskipun mereka memiliki vitalitas yang luar biasa, mereka juga dipenuhi dengan aura haus darah dan pembunuh yang kuat. Pada saat ini, Santo Syezu tiba-tiba berbicara dari dalam istana Dao Sufang. Anak Sufang, aku khawatir kamu dalam masalah kali ini. Sufang menjawab, apakah ada masalah dengan para pembudidaya ras alien itu? Santo Syezu berkata dengan bangga, tentu saja ada masalah. Para kultifator ras alien itu bukanlah kultifator, melainkan monster yang dimurnikan oleh klan darah jia. Ini sangat merepotkan. He he, tapi denganku di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Klan darah jia pantas mendapatkannya. Mendengar kata-kata penguasa suci Syezu, Sufang segera menjadi tenang. Lebih dari tujuh puluh pembudidaya ras alien memasuki ruang pertempuran. 3176 Dao Su dari ras iblis hitam bermata tiga berkata dengan suara yang dalam, Sufang, klan darah jia dari dua belas ras memiliki mantra terlarang yang sangat kuat. Kamu harus berhati-hati kali ini. Jangan sampai kehilangan nyawamu. Segera setelah dia selesai berbicara. Engah, engah, engah. Kedua belas kultifator berjubah darah menyerang Sufang. Lebih dari seribu mil jauhnya dari Sufang, tubuh para pembudidaya berjubah darah tiba-tiba meledak, berubah menjadi zat kental seperti darah. Itu dipenuhi dengan aura kematian dan kekerasan yang mengejutkan. Ia menggeliat dan berguling ke arah Sufang. Zat seperti darah itu sepertinya bergulir perlahan, tapi sebenarnya sangat cepat. Zat mirip darah dari dua belas pembudidaya berjubah darah langsung terhubung dan menyelimuti Sufang dari segala arah. Kemudian, zat mirip darah itu dengan cepat menyusut dan menggelinding, berubah menjadi kepompong darah besar. Sufang dibelenggu oleh kepompong darah dan tidak terlihat. Kekuatan ilahi macam apa yang digunakan oleh para penggarap ras lain. Banyak pembudidaya manusia terkejut saat melihat Sufang dibelenggu oleh kepompong darah. Dauzu dari Ibu Kegelapan memandang Dauzu dari Ras Iblis Hitam bermata tiga dan berteriak dengan marah, ras lain sangat tercelah. Mereka menggunakan teknik kupu-kupu kondensasi darah untuk menghadapi Sufang. Mendengar nama mantra terlarang ini, beberapa manusia kultifator yang pernah mendengarnya sebelumnya terkejut. Bahkan banyak pembudidaya ras lain memandang kepompong darah dengan ketakutan dan gentar. Dauzu dari Ras Iblis Hitam bermata tiga tersenyum acuh-ta'acuh. Dauzu dari Ibu Kegelapan, meskipun mantra terlarang tertinggi klan darah jia dapat membunuh orang Suci Dao, itu masih pada level Void Dao, jadi itu tidak melanggar aturan. Sufang terlalu arogan dan mencoba menantang sendiri lebih dari 70 ahli dengan level yang sama. Dia dibunuh karena dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dauzu dari Ibu Kegelapan mendengus dingin tetapi tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Di antara banyak kultifator ras asing, seorang kultifator kuat di puncak alam suci-suci yang mengenakan jubah berwarna merah darah tertawa dengan ganas. Teknik kupu-kupu darah ras kita membutuhkan konsumsi darah dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Selain melawan kultifator yang kuat, kita tidak akan menggunakannya dengan mudah. Sufang mampu mati dalam kepompong darah dan menjadi kupu-kupu darah yang dikendalikan oleh ras kita. Ini adalah keberuntungannya. Para pembudidaya manusia menegur dengan marah. Dong Suan Daoyan, yang baru saja diselamatkan, bertanya dengan heran, Teknik kupu-kupu kondensasi darah Teknik kupu-kupu kondensasi darah-darah adalah mantra terlarang. Dikatakan bahwa klan darah jia pertama-tama menangkap manusia, goblin besar, atau penggarap ras lain, dan penggarap ras lain. Dengan darah mereka penggarap darah klan jia darah. Boneka-boneka ini tidak sekuat itu, tapi setelah mereka menghancurkan dirinya sendiri, mereka bisa berubah menjadi kepompong darah yang mengikat dan melahap musuh. Kemudian, mereka akan keluar dari kepompong tersebut dan berubah menjadi kupu-kupu darah yang sangat jahat dan kuat. Seorang Daosein yang mengetahui teknik ini menjawab perlahan, menyebabkan hati semua kultifator manusia tenggelam. Di dalam kepompong darah. Darah kental mengalir deras dari dalam, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan jahat. Ia ingin menyegel Sufang dan mengasimilasi hidupnya dengan kepompong darah. Siapa? Siapa? Ci, Sufang meraih Raja Pedang Dingin dan menebas dinding darah yang dibentuk oleh darah berulang kali. Hasilnya mengejutkan sekaligus mengagetkan Sufang. Raja Pedang Dingin yang tajam hanya merobek kepompong darahnya. Saat darah melonjak, retakan itu segera pulih. Di bawah kekuatan asimilasi yang menakutkan, Sufang harus menggunakan roda surgawi tak berbentuk untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya, mengisolasi kekuatan yang dilepaskan oleh kepompong darah. Dia segera mengirim pesan kepada Santo Siesu, Santo Siesu, kamu bilang kamu punya cara untuk mengatasi kepompong darah ini. Kepompong darah ini adalah mantra terlarang dari klan darah jia. Ini disebut teknik kupu-kupu kondensasi darah. Setelah terperangkap, seseorang akan dibelenggu dan diasimilasi oleh kepompong darah, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu darah yang jahat. He he, Blue Evil Flame milikku bisa menahan kepompong darah ini. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah besar kali ini. Hef, jika bukan karena fakta bahwa saya harus menekan kultivasi saya untuk melampaui alam dao void, dan bahwa saya tidak dapat menggunakan serangga penelan surgawi, tanaman merambat raja darah yang menusuk langit, laba-laba keliling, dan kemampuan lainnya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kepompong darah menjebakku. Su Fang, kamu masih meremehkan ras asing. Dibandingkan dengan ras manusia, ras asing memiliki mantra sakti yang tak terhitung jumlahnya. Banyak mantra dan abicina ras manusia yang berasal dari ras asing. Ini adalah pelajaran bagimu. Hef, pertarungan satu melawan seribu, kamu benar-benar mengesankan. Aku punya alasanku. Mari kita cari cara untuk menghilangkan kepompong darah ini dulu. Su Fang berpikir sejenak dan membuat rencana. Dia mengaktifkan energi primordial dan api suanyang, lalu menggabungkannya dengan api jahat biru milik Santo Siesu. Blue Evil Flame sangat jahat dan kuat. Jika bukan karena energi primordial Su Fang adalah sumber dari semua energi, akan sangat sulit untuk bergabung dengannya. Selain itu, energi primordial juga menyembunyikan aura jahat api jahat biru. Bagaimanapun, Santo Siesu adalah seorang dauzu yang kuat. Meminjam kekuasaannya jelas melanggar aturan. Namun, ras asinglah yang lebih dulu menggunakan cara-cara tercelah. Su Fang bukanlah orang yang suka bertele-tele. Secara alami, dia akan membalas mata. Kemudian, Su Fang mengirimkan api gabungan. Ia mendarat di kepompong darah dan mulai terbakar. Santo Siesu tidak menyombongkan diri. Begitu api jahat biru mendarat di kepompong darah, api itu langsung mulai mendidih. Kemudian, ia mulai terbakar dan terbakar. Segera, sebuah lubang besar terbakar. Sosok Su Fang melintas dan terbang keluar dari lubang. Begitu dia muncul, Su Fang terhuyung. Auranya juga lemah. Jelas sekali dia terluka parah di dalam kepompong darah. Tentu saja, dia tidak mengalami cedera serius. Ia harus berpura-pura terluka agar ras asing tidak curiga. Selain itu, Su Fang juga khawatir jika dia membunuh terlalu banyak daosein ras asing, tidak akan ada ahli yang berani maju untuk mati. Ledakan. Sembilan avatar Su Fang melakukan segel tangan pada saat yang bersamaan. Mereka menggunakan segel sepuluh arah Tuanku. Kekuatan segel yang mengejutkan menyegel segala arah dan langsung membelenggu seluruh ruang pertempuran. Membunuh. Sementara para pembudidaya ras asing masih kaget dan panik, Su Fang menggunakan pikirannya untuk membuat beberapa roda ringan. Roda surgawi sembilan matahari, roda surgawi yin yang surgawi, roda surgawi pembantaian surgawi. Lapisan roda cahaya menyelimuti 60 atau lebih pembudidaya Dao Void yang tersisa. Para pembudidaya Dao Void ras asing tertangkap basah dan dibelenggu oleh roda surgawi. Di bawah kekuatan roda surgawi yang tak ada habisnya, lebih dari 10 pembudidaya ras asing terbunuh. Pakar Dao Sein dari klan darah jia berteriak tak percaya, tidak mungkin. Bagaimana Su Fang bisa mematahkan belenggu ke pompong darah dalam sekejap? Dia curang. Dia pasti menggunakan kekuatan di luar alam Dao Void. Jika tidak, para pembudidaya Dao Void tidak dapat mematahkan belenggu ke pompong darah. Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga juga mengangkat alisnya. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kemudian, dia merasakan aura Su Fang lemah dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Ledakan. 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 Roda Surgawi berputar dengan ganas. Di bawah kekuatan yang kuat, pertahanan para penggarap ras asing mulai rusak dan mereka mati. Berlututlah dan akui kekalahan padaku sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Su Fang berteriak pada para kultifator ras asing yang dibelenggu oleh roda Surgawi. Mengapa makhluk hidup tingkat tinggi berlutut di hadapan manusia kultifator tingkat rendah? Seorang kultifator ras asing mencibir. Jika kamu tidak berlutut, maka mati. Su Fang berkata dengan suara yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh yang dingin dan ganas turun ke atas kultifator ras asing. Roda Surgawi di sekelilingnya tiba-tiba berputar dan meledak dengan gelombang kekuatan suci yang membombardir tubuhnya. Di bawah serangan ganas Su Fang, kultifator ras asing itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan terbunuh oleh roda cahaya. Turun, kamu, berlutut. Atau mati. Su Fang memandang kultifator dao void ras asing lainnya. Kultifator ras asing itu tertawa dengan galak. Hanya ada penggarap ras lalat capung yang mati berdiri. Tidak ada penggarap ras lalat capung yang hidup dengan berlutut. Sangat bagus. Suara dingin Su Fang seperti suara dewa kematian. Begitu dia selesai berbicara, roda pembantaian Surgawi menyusut dan mendarat di kultifator ras asing, menghancurkan tubuhnya dan hati dao. Kamu, berlutut, atau mati. Su Fang memandang ahli dao void dari dark bed race dengan mata dingin. Hanya kalian manusia yang suka berlutut di hadapanku. Tapi pada akhirnya, semua darahmu dihisap hingga kering olehku. Aku paling suka darah manusia perawan dan bayi. Rasanya enak banget. Kekeke. Kultifator ras kelelawar hitam itu tertawa sembarangan. Ledakan. Di bawah serangan roda Surgawi Sembilan Matahari, tawa kultifator ras kelelawar hitam itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya berubah menjadi abu di api matahari misterius. Su Fang membunuh tiga ahli ras asing berturut-turut. Para ahli dao void ras asing lainnya sangat ketakutan. Mereka mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Ledakan. 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 Niat kuat dan jahat Su Fang turun dari dunia yang diciptakan oleh segel sepuluh arah tuanku. Pada saat ini, dia mengaktifkan karma jahat di tubuhnya, menyebabkan niat membunuhnya menjadi lebih kuat dan jahat. Meskipun kemauan Su Fang ditekan hingga tingkat alam dao void, dengan dukungan karma jahat, kemauan tersebut mengalami perubahan kualitatif. Di bawah tekanan kejahatan dan kemauan yang kuat, hati dao dari ras asing yang tersisa, ahli dao void bergetar hebat. Tekad mereka mulai runtuh, dan semangat juang mereka juga hancur. Berlututlah, atau mati. Aku lebih baik mati daripada berlutut. Ledakan. Pakar alam void dao lainnya ditekan. Setelah membunuh tujuh ahli dao void ras asing berturut-turut, akhirnya ada seorang kultifator ras asing yang tidak tahan lagi. Dia berlutut di depan Su Fang dan berteriak, Aku. Aku mengaku kalah. Kekuatan ilahi yang kuat dari formasi jatuh pada kultifator ras asing ini dan membunuhnya secara langsung. Su Fang berkata dengan acu tak acu, Karena kamu mengaku kalah, beraninya kamu menyebut dirimu, aku. Mati. Para pembudidaya ras asing yang tersisa semuanya ketakutan. Selusin dari mereka berlutut satu demi satu. Yang lain mulai ragu. Pada akhirnya, mereka benar-benar kehilangan kemauan dan berlutut di depan Su Fang. Setelah membunuh begitu banyak ahli ras asing, Su Fang merasa sangat puas. Karma jahat di hatinya menjadi lebih kuat, dan karma jahat juga bergejolak di tubuhnya. Membunuh adalah makanan terbaik untuk mengolah evil course. Pembunuhan gila-gilaan seperti itu juga telah meningkatkan karma jahat Su Fang sebanyak itu. Namun, itu masih jauh dari kemampuan untuk membentuk evil course. Su Fang memandang umat manusia dan berteriak, Apakah kamu melihat itu? Ras asing juga takut mati. Mereka juga akan berlutut dalam penghinaan untuk memohon nyawa mereka. Melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata Su Fang, mata banyak pembudidaya manusia bersinar terang. Semangat juang yang kuat membara di dalam diri mereka. Ras manusia secara alami lebih lemah dibandingkan ras asing. Selain itu, ras asing sangat ganas. Setelah menaklukkan domain ilahi mendalam selatan dan mendalam barat, para pembudidaya manusia secara tidak sadar mengembangkan rasa takut terhadap ras asing. Ketika ras asing menyerang domain ilahi mendalam barat, bahkan ada ratusan kultifator ras asing yang tidak terlalu kuat. Mereka bahkan memaksa para penggarap seluruh dunia mendalam untuk melarikan diri ke segala arah. Dengan kekuatan dan kemauannya yang kuat, Su Fang memberitahu semua pembudidaya manusia bahwa ras asing tidak terkalahkan. Mereka juga takut mati dan akan sujud serta menyerah. 3.177 Ibu kegelapan Dao Zu memandang Su Fang, menganggup dan berkata, Su Fang adalah pria dengan kebijaksanaan besar. Dia tidak hanya ingin menggunakan konferensi pertarungan surga ini untuk menyelamatkan para pembudidaya manusia dan mengalahkan semangat juang ras lain, dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan semangat juang umat manusia. Dao Zu manusia dari domain ilahi haotian menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka si Suan Dao Zu memiliki murid seperti itu. Jika Su Fang bisa menjadi Dao Zu suatu hari nanti, dialah yang akan memimpin umat manusia melawan yang lain. 8. Dao Zu yang lain menghela nafas dan berkata, sayangnya, ras lain tidak memberinya waktu untuk berkembang. Ibu kegelapan Dao Zu dan haotian Dao Zu menghela nafas berat. Bagaimana para penggarap ras suci bisa bertekuk lutut pada umat manusia? Kalian semua harus mati. Dao Zu Iblis Hitam Bermata 3 juga mengetahui niat Su Fang dan mendengus dingin. Kemudian, Suan Guang Hitam keluar dari mata di antara alisnya. Ia melewati batas ruang pertempuran dan dunia yang diciptakan oleh Su Fang dengan segel sepuluh arah tuanku, dan menelan para penggarap asing yang berlutut dan memohon belas kasihan, membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka para petinggi dari ras lain begitu kejam dan tanpa ampun. Mereka bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya sendiri. Aku, Su Fang, malu dengan inferioritasku. Su Fang berkata dengan suara dingin penuh ejekan. Huff, gelombang. Dao Zu Setan Hitam Bermata 3 mendengus dingin dan mengabaikan Su Fang. Dia melambaikan tangannya dan meminta para pembudidaya asing untuk melepaskan lebih dari tujuh puluh manusia pembudidaya Void Dao. Para penggarap Void Dao ini terkejut dan bahagia. Mereka terbang menuju umat manusia. Ketika mereka melewati ruang pertempuran tempat Su Fang berada, seorang kultifator parubaya menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Fang. Saya berasal dari Royal Heaven Divine Domain. Di masa lalu, saya membenci orang-orang Su Fangda. Saya tidak menyangka kali ini, Su Fangda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi Su Fangda juga membuat umat manusia bangga. Jika tuanku mendapat perintah di masa depan, saya akan melakukan apapun untuk Anda. Para penggarap Void Dao lainnya juga menangkupkan tinju mereka dan berterima kasih kepada Su Fang. Kalian semua telah berjuang demi ras manusia dan menderita. Pergi dan istirahatlah, Su Fang menganggup ke arah banyak kultifator tahap Void Dao. Melihat Dao Zu dari klan Iblis Hitam Bermata 3, Su Fang baru saja hendak berbicara ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Auranya tiba-tiba menjadi lebih lemah. Yang mulia si Yezu berkata dengan suara menghina dari istana Dao Su Fang, kamu benar-benar tercelah. Su Fang dengan belak-belakan mengoreksinya, ini disebut kebijaksanaan, bukan kehinaan. Biksu Dao dari Ras Blutjia dengan bangga berseru, Su Fang masih terluka akibat teknik kupu-kupu pembekuan darah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Banyak pembudidaya alien memandang Su Fang. Melihat aura Su Fang memang lemah, beberapa ahli ras asing menjadi gelisah. Cahaya ilahi Dao Zu manusia sedikit berubah saat dia berseru. Oh tidak, Su Fang masih terluka. Cahaya ilahi bunda kegelapan Dao Zu menyelimuti tubuh Su Fang. Suara samar terdengar dari balik jubah hitam. Kita lihat saja. Astaga, astaga, astaga. Tiga orang suci dao keluar dari kam alien dan berteleportasi keluar dari ruang pertempuran. Su Fang tersenyum malu. Apa? Apakah ras alien bersiap untuk pertarungan kelompok? Aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Su Fang adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Sejauh yang aku tahu, Su Fang sangat licik. Kalian berdua tidak sekuat aku. Yang terbaik adalah aku melakukannya. Siapa sangka ketiga ras alien Dao Sains akan bertarung memasuki ruang duel untuk bertarung dengan Su Fang? Namun, itu tidaklah aneh. Tak satupun dari mereka yang bodoh. Mereka tahu bahwa Su Fang terluka parah pada pandangan pertama. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu mereka membunuh Su Fang, mereka akan diberi hadiah yang mahal. Mereka juga akan terkenal di antara dua belas ras. Tidak aneh jika ketiga orang suci dao asing ingin menantang Su Fang. Su Fang tertawa dingin. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Saat dia mengatakan itu, tiga ras alien Dao Sains ragu-ragu. Su Fang tertawa dingin. Kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bagaimana kamu bisa disebut seorang kultifator? Arogan. Arogan. Tiga orang suci dao asing sangat marah. Mereka memasuki battle space pada saat bersamaan. Su Fang memandangi ketiga orang suci dao dan tertawa dingin dengan nada meremehkan. Meskipun hidupmu tidak terlalu berharga, namun sangat berharga jika ditukar dengan tiga orang suci dao dari umat manusia. Manusia, kamu sudah berada di ujung tanduk. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Seorang Irontail Dao Sain berteriak dengan marah. Dia memimpin dan menyerang Su Fang. Dua orang suci dao lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka menyerang Su Fang. Su Fang tertawa canggung. Dia melambaikan tangannya dan itu berubah menjadi heaven piercing blood finish. Banyak tanaman merambat darah yang keluar seperti sambaran petir berwarna darah. Su Fang tidak perlu menekan kultifasinya. Dia tidak dibatasi oleh kemampuannya apapun. Karena itu, dia langsung menggunakan heaven piercing blood finish. Tanaman merambat darah penusuk surga milik Su Fang bahkan bisa menelan dao zuh, apalagi ketiga orang suci dao alien normal ini. Tiga orang suci dao asing langsung tertahan oleh tanaman merambat darah. Benang darah merembes melalui pertahanan mereka dan memasuki tubuh dan istana dao mereka. Mereka mulai dengan gila-gilaan menelan energi dan esensi mereka. Kong-kong-kong. Ketiga orang suci dao asing itu terkejut. Mereka menggunakan bakat dan teknik terkuat mereka untuk mencoba melepaskan diri dari tanaman merambat darah. Namun, semua perlawanan mereka sia-sia. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ketiga orang suci dao asing itu berhenti meronta. Ujung-ujungnya sarinya terhisap hingga kering dan berubah menjadi tiga mayat kering. Tanaman merambat darah bergetar, dan mayat-mayatnya hancur. Mereka berubah menjadi debu dan berserakan. Lebih dari sepuluh tanaman merambat menari di sekitar Su Fang. Mereka tampak seperti inkarnasi dari tanaman merambat darah penusuk surga yang jahat. Dia langsung membunuh tiga orang suci dao asing. Hal ini menyebabkan umat manusia dan ras alien mengalami guncangan hebat. Melihat Dauzu setan hitam bermata tiga, Su Fang berteriak jahat. Kamu harus memenuhi janjimu dan melepaskan tiga manusia dao sein. Lepaskan mereka. Dauzu setan hitam bermata tiga berteriak. Segera, para pembudidaya ras alien terbang ke pilar batu dan melepaskan tiga manusia dao sein. Cahaya ilahi Su Fang menyapu pilar batu. Saat ini, hanya tersisa lima orang di pilar batu. Wain Sein dan Megres Star Lord ada di antara mereka. Wain Sein dengan cepat berteriak, Adik laki-laki Su Fang, aku tidak peduli jika aku mati. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah bersamaku. Raja Bintang Megres juga berkata, Su Fang, aku mempunyai beberapa kesalahpahaman denganmu di masa lalu. Sekarang, aku tahu bahwa aku adalah seekor katak di dasar sumur. Lupakan, jangan menyeretmu ke bawah karena kami. Mereka berdua melihat bahwa meskipun Su Fang telah menggunakan tanaman merambat darah penusuk surga untuk membunuh tiga orang suci dao, mereka semua adalah orang suci dao biasa. Terlebih lagi, auranya lemah. Jika dia ingin menyelamatkan mereka berdua, dia harus menantang ahli di level yang sama dengannya. Karena itu, mereka berdua lebih memilih mati daripada membiarkan Su Fang terus mengambil risiko. Su Fang tersenyum canggung pada mereka berdua. Dia melihat ke arah para kultifator ras alien dan berkata dengan nada mendominasi, jika ada lima orang suci dao dengan kekuatan yang sama datang, saya akan menghadapi mereka sekaligus. Mau mu? Tetua iblis hitam bermata tiga mengangguk. Dia kemudian memandang ras alien dao sains dan berkata dengan suara rendah, Su Fang sudah berada di ujung tali. Jika ada yang bisa membunuhnya, saya berjanji Anda dapat memilih sumber daya, harta, identitas, dan status apapun. Anda ingin? Aku akan menjadi salah satunya. Saya akan pergi dan menantang Su Fang. Apakah manusia kultifator itu benar-benar menantang surga? Saya bersedia bertarung sampai mati bersamanya. Lima orang suci dao terbang keluar dari kelompok pembudidaya non-manusia. Kelima orang suci dao ini berasal dari ras yang berbeda. Orang yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi adalah dao sein puncak dari ras Blutjia. Ada juga satu dao sein atas dan tiga dao sein menengah. Para pembudidaya manusia langsung mulai mengkhawatirkan Su Fang. Sekarang, Su Fang akan menghadapi lima ras alien dao sains. Bagaimanapun, Su Fang hanya berada di level dao sein tengah dan sepertinya dia terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk membunuh ahli alam dao misterius dan dao void seperti sebelumnya. Tidak hanya akan sulit baginya untuk menang, tetapi juga akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Dao Zu manusia mengirim pesan kepada Ibu Kegelapan Dao Su. Ibu Kegelapan Dao Su, haruskah kami membantu? Ibu Kegelapan Dao Su tersenyum canggung dan menjawab, Jika dia menekan kultifasinya, saya akan mengkhawatirkannya. Sekarang dia tidak memiliki batasan, ras alien dao sein lah yang akan mendapat masalah. Manusia, besiaplah untuk mati. Lima ras alien dao sein segera menggunakan bakat kuat mereka saat mereka memasuki ruang pertempuran. Seorang dao sein dari demonik elepan race berubah menjadi seekor gajah raksasa yang tingginya ratusan kaki. Itu ditutupi lapisan tebal baju besi iblis dan memiliki taring yang ganas. Ia menginjak aura iblis dan menyerang Su Fang dengan aura yang menakutkan. Ada juga dao sein tengah dari ras alien. Ketiga kepalanya menggunakan kekuatan supernatural yang berbeda pada saat yang bersamaan. Satu kepala mengeluarkan api jahat yang mengejutkan, satu kepala mengucapkan mantra yang membuat jiwa seseorang bergetar, dan kepala terakhir mengeluarkan asap hitam beracun. Dua orang suci dao lainnya dari ras maiflai dan ras ekor besi juga menggunakan bakat luar biasa mereka pada saat yang sama dan menyerang Su Fang dari sisi lain. Puncak dao sein dari blut jiarace sangat jahat. Dia menunggu kesempatan untuk menyerang dari belakang. Mata merah darahnya bersinar dengan cahaya merah darah yang dingin, seperti ular berbisa yang mengincar mangsanya. Tidak ada yang bisa menghentikanku, Su Fang, di puncak dao sein. Su Fang tersenyum dominan. Penguasa tertinggi di alam semesta pancang sekali lagi menunjukkan dominasinya di dunia langit luar. Tubuh Surgawi Suanhuang dan tubuh Surgawi Peti Mati muncul dari sela-sela alisnya. Badan Surgawi Suanhuang meledak dengan enam kekuatan ilahi yang besar dan melonjak seperti gelombang. Ia menyerbu ke arah Biksu Dao Ras Gajah Iblis dan ketiga Biksu Dao. Serangannya sangat mengejutkan dan sebanding dengan serangan Dao Zu pada umumnya. Ternyata Su Fang telah menyembunyikan Yusue dan monster tua berwajah liar di tubuh Surgawi Suanhuang dan meminjam kekuatan mereka. Badan Surgawi Suanhuang awalnya dikembangkan dari enam jalan pagoda Suanhuang dan dapat menyatu dengan kekuatan para ahli. Sekarang Badan Surgawi Suanhuang Su Fang telah menyatu dengan kekuatan dua orang suci Dao Puncak, seberapa kuatkah itu. Saat enam kekuatan Dewa Besar tersapu, Gajah Raksasa yang diubah oleh Dao Sein dari ras Gajah Iblis pertama kali terguncang dan tubuh besarnya terbang mundur. Kemudian, pertahanannya mulai hancur dan tubuh fisiknya runtuh lapis demi lapis. Akhirnya, dia berubah menjadi tumpukan pasta daging dan terbang kemana-mana. Serangan Dao Sein berkepala tiga runtuh di bawah gelombang serangan Badan Surgawi Suanhuang. Kemudian, dia ditelan oleh enam kekuatan suci yang agung dan berubah menjadi abu. Peti mati benda Surgawi peti mati dalam bentuk peti mati terbuka. Mayat halus itu melintas dan menyerbu ke arah Dao Sein tengah dari My Flare Aceh. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah darah meledak dari peti mati Surgawi dan mendarat di Dao Sein dari ras ekor besi. Mereka berubah menjadi kekuatan penyegel yang berisi sembilan kekuatan berbeda dan menyegelnya sebelum tersedot ke dalam ruang di dalam peti mati Surgawi. Saat Dao Sein dari ras My Flare bertarung dengan mayat yang dimurnikan, peti mati Surgawi sekali lagi melepaskan kekuatan penyegelannya dan membelenggunya. Kemudian, mayat halus itu meninju Dao Sein dengan aura mayat yang menakutkan dan membunuhnya di tempat. 3.178 Dalam waktu kurang dari 10 nafas, 4 dari 5 orang suci Dao dari ras asing telah dengan mudah ditekan oleh Sufang. Baik itu para pembudidaya ras asing atau para pembudidaya ras manusia, semuanya terkejut. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang berteriak kaget? Siapa yang tahu? Saat Sufang menekan keempat orang suci Dao, kultifator ras darah Jia tiba-tiba menyerang. Siapa? Siapa? Chi! 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 Mata Blut Jia Rache Dao Sein bersinar dengan cahaya merah dan melesat ke arah Sufang. Garis-garis cahaya merah langsung berubah menjadi ular piton raksasa yang berlumuran darah. Mereka mengeluarkan bau yang memuakan saat mereka memuntahkan darah beracun yang menyelimuti Sufang. Racun darah dari ras Blut Jia dapat mengancam Dao Su. Mari kita lihat bagaimana manusia kultifator sepertimu bisa menghadapinya. Saat Biksu Dao dari ras Blut Jia merasa puas diri, saat berikutnya, cahaya ilahi berubah. Air darah keluar dari tubuh Sufang dan menyebar. Itu berubah menjadi lautan darah yang langsung menelan ular piton darah dan merusaknya. Racun yang terkandung dalam ular piton darah tidak merusak lautan darah. Sebaliknya, ia ditelan oleh lautan darah, menyebabkan lautan darah melonjak lebih dahsyat. Sufanglah yang melepaskan Gui-Gui. Sufang memandang Blut Jia Rache Dao Sein dan berteriak dengan nada membunuh, apakah kamu akan berlutut dan mengaku kalah atau menerima kematianmu? Aku tidak akan mengaku kalah, dan aku juga tidak akan mati. Sebaliknya, aku akan membunuhmu. Prajurit klan darah Jia yang kuat itu mendengus, lalu tubuhnya meledak menjadi api merah darah yang mengamuk. Auranya juga meningkat. Dari level Dao Su setengah langkah, dia melampaui batas Dao Sein dan mencapai level Dao Su. Kultifator ras darah Jia ini memang gila. Dia benar-benar membakar energi dan darah asalnya, memungkinkan dia untuk sementara waktu memiliki kekuatan Dao Su. Dengan cara ini, meskipun kekuatan kultifator ras darah Jia meningkat, ia juga menghabiskan banyak energi asalnya. Bahkan mungkin menyebabkan kerusakan permanen yang sulit dipulihkan. Su Fang, aku akan membunuhmu bahkan dengan mengorbankan energi asalku. Aku akan mendapatkan manfaat untuk ras blut Jia. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Dao Su? Kultifator ras blut Jia tertawa dengan gila-gilaan. Dengan suara mendesing, tubuhnya yang terbakar berubah menjadi nyala api berwarna merah darah. Itu terbakar sembarangan di ruang pertempuran, menyebabkan seluruh ruang berubah menjadi dunia api berwarna merah darah. Api berwarna merah darah mengandung semacam Dao Surgawi yang dapat menggabungkan dan mengasimilasi semua kehidupan. Meskipun sangat lemah, itu adalah kekuatan tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh seorang kultifator Dao Su. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Su Fang terkejut. Dia tidak berpikir bahwa klan darah Jia memiliki bakat seperti itu. Namun, dia hanya sedikit terkejut dan tidak panik sama sekali. Su Fang bahkan pernah membunuh ahli Dao leluhur sejati sebelumnya. Mengapa dia peduli dengan Dao Sein yang mengandalkan pembakaran asal-usul hidupnya hingga hampir tidak memiliki kekuatan Dao leluhur? Dia bergabung dengan tubuh Dharma jahat darah, dan jantung elit ras alien, pembantaian, mulai berdebar, mengeluarkan suara jalan Surgawi seperti gemuruh genderang Surgawi. Setelah ini, niat jahat dan niat membunuh melonjak, dan kesadarannya didominasi oleh keinginan jahat dan haus darah, menyebabkan gelombang niat membunuh meledak. Aura pembunuhan juga mengandung semacam Dao Surgawi yang bisa membunuh segalanya. Itu tidak akan berhenti sampai semuanya terbunuh. Di bawah pengaruh Dao Surgawi dan aura pembunuhan, dunia api merah darah milik pembudidaya ras darah jia mulai bergetar. Lapis demi lapis, itu hancur. Namun, bangunan itu tidak runtuh. Membunuh. Karma jahat Sufang tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuhan dari dalam tubuhnya. Bayangan yang tampak seperti dewa kematian perlahan muncul dari cahaya merah darah. Dewa kematian melambaikan tangannya dan cahaya pedang berwarna merah darah tersapu. Ini merobek celah besar di dunia kultifator blut jia rache. Seolah-olah langit telah terbuka, api berwarna merah darah yang memenuhi dunia langsung runtuh. Ruang pertempuran kembali normal. Api merah darah yang hancur dengan cepat menyusut dan membentuk kembali tubuh kultifator ras darah jia. Namun, dia tidak lagi memiliki aura ganas seperti sebelumnya. Auranya lemah. Dia telah jatuh dari ketinggian Dao Zu ke tingkat Dao Sein. Pembudidaya ras asing, Slauter, juga merupakan Dao Zu yang kuat. Setelah sepenuhnya menyatu dengan hatinya, badan Dharma kemarahan darah memiliki kekuatan untuk mengguncang Dao Zu. Bersama dengan karma jahat, kekuatan tubuh Dharma kemarahan darah telah meningkat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang suci dao ras darah jia, yang harus membakar kekuatan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan Dao Zu dalam waktu singkat. Dao Zu, lalu kenapa? Su Fang memperlihatkan senyuman jahat dan mendominasi. Ratusan tanaman merambat berwarna merah darah menjalar. Itu bagaikan sambaran petir saat melilit Dao Sein dari ras blut jia. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar mahal. Kultifator ras darah jia meraung. Dia tiba-tiba menarik kembali auranya dan tubuhnya melebar. Penghancuran diri. Su Fang mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan kiprimordial dan berpikir, membentuk Roda Hong Meng untuk membelenggu kultifator ras darah jia. Ledakan. Tubuh kultifator ras blut jia tiba-tiba meledak. Roda Hong Meng berguncang dan hancur selapis demi selapis. Dampak ledakan juga meredah. Bahkan jika kultifator ras darah jia menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menggoyahkan Su Fang sama sekali. Su Fang memasukkan tubuh Dharma dan Suan Bao ke dalam istana Dao. Dia melihat ke arah Dao Zu Iblis hitam bermata tiga dan mengejek, seorang kultifator ras asing di alam Sein Dao masih belum cukup. Tampaknya 12 ras tersebut hanyalah sekelompok semut tingkat rendah. Kamu bahkan tidak dapat menahan satupun ras asing. Meniup. Banyak pembudidaya ras asing terkejut dan mengertakkan gigi. Sisi manusia kembali bersorak menggelegar. Melalui mata langit kutub utara, semua pembudidaya ras manusia dari berbagai dunia tertutup yang melihat pemandangan ini terkejut dan berseru kaget. Dao Zu, Su Fang sebenarnya memiliki kekuatan Dao Zu. Hao Tian Dao Zu berseru tidak percaya. Dao Zu sang ibu kegelapan mendecahkan lidahnya dan menghela nafas, bahkan Dao Zu tidak dapat menggoyahkan basis budidaya Dao Sein Realem. Tampaknya masa depan umat manusia bergantung pada sosok yang tiada taranya. Dong Suan Daoyan, Gu Tianqi, Su Chong Kiao dan kenalan lama Su Fang lainnya memandang Su Fang dengan kaget dan hormat. Su Fang, yang dulunya lebih rendah dari mereka, hanya bisa mengagumi pencapaiannya saat ini. Ketiga mata Dao Zu dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka melihat Su Fang. Jika Su Fang dibiarkan tumbuh, ras asing mungkin tidak akan bisa membiarkan dunia manusia tetap hidup, apalagi menghancurkan umat manusia. Tidak heran penguasa sepuluh arah meminta kita mengadakan turnamen perebutan surgawi dan membuat keributan besar hanya untuk membunuh Su Fang. Jika kita tidak menghilangkan ancaman sebesar ini secepat mungkin, bukan hanya kita, tapi seluruh ras kita akan terancam oleh manusia penggarap ini. Kita harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Ketiga Dao Zu berbicara secara rahasia, dan keinginan mereka untuk membunuh Su Fang semakin kuat. Kamu harus melepaskannya. Su Fang berteriak dingin pada Dao Zu setan hitam bermata tiga. Lepaskan mereka. Dao Zu setan hitam bermata tiga berkata dengan suara rendah. Lima Dao Sein manusia, termasuk Wain Sein dan Megres Star Lord, dilepaskan dari pilar batu oleh para pembudidaya ras asing. Belenggu mereka dilepas, dan mereka terbang kembali ke umat manusia. Ketika mereka melewati ruang pertempuran tempat Su Fang berada, lima orang suci Dao membungkuk kepada Su Fang. Selain rasa terima kasih, ada juga rasa hormat terhadap Tuhan yang tiada taranya ini. Ketika lima orang suci Dao kembali ke perkemahan manusia, ibu kegelapan Dao Zu berkata dengan lemah, turnamen perebutan surgawi ini berakhir di sini. Su Fang telah memperoleh kemenangan besar dan menyelamatkan semua pembudidaya manusia yang ditangkap. Pada saat yang sama, ia juga memberikan pukulan telak terhadap arogansi ras asing. Jika dia tidak berhenti sekarang, kapan dia akan berhenti? Dao Zu Iblis Hitam Bermata Tiga berkata dengan dingin, Su Fang telah menyatakan bahwa dia ingin menantang ras suci Dao Zu. Sekarang ras suci Dao Zu belum mengirimkan ahlinya, bagaimana turnamen perebutan surgawi bisa berakhir di sini. Su Fang tertawa dengan sangat mudah dan berkata dengan suara yang tinggi, itu benar. Saya berkata bahwa saya akan membunuh ras asing. Saya telah membunuh banyak Dao Suan, Dao Su, dan Dao Sein, tetapi saya belum membunuh satupun. Di tingkat Dao Zu, bukankah sayang jika turnamen perebutan surgawi berakhir di sini? Nada suaranya seolah membunuh Dao Zu semudah membunuh ayam. Para pembudidaya ras asing mengumpat dengan marah, dan para pembudidaya manusia juga terkejut. Ibu kegelapan Dao Zu buru-buru menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Su Fang, jangan terlalu sombong. Sebaiknya kamu berhenti selagi kamu berada di depan. Jangan khawatir, nyonya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kali ini, saya akan membunuh sampai ras asing tidak berani menyerang pembudidaya manusia selama 10 juta tahun ke depan. Su Fang menjawab dengan nada tegas. Inilah tujuan sebenarnya Su Fang. Dia ingin menggunakan turnamen perebutan surgawi sebagai kesempatan untuk membunuh sampai ras asing tidak berani bertindak gegabuh. Hanya dengan begitu, dia bisa melewati delapan ujian yang tersisa di alam asli Lei Se dengan pikiran yang tenang. Para petinggi ras asing bertekad untuk menangkapmu kali ini. Terlebih lagi, kekuatan dan harta dauzu ras asing jauh lebih unggul daripada dauzu ras manusia. Kamu harus bersiap untuk mengaktifkan lampu panjang umur kapan saja. Terima kasih atas pengingatnya, nyonya. Faktanya, Su Fang tidak membutuhkan pengingat dari ibu kegelapan dauzu. Dia tahu bahwa menantang dauzu ras asing itu sedikit berisiko. Namun, demi perdamaian 10 juta tahun dan untuk mencegah umat manusia dibantai oleh ras asing, risiko ini harus diambil. Selain itu, membunuh dauzu ras asing adalah cara untuk mengasah dao hartnya dan menantang dirinya sendiri. Itu adalah ujian besar bagi kultifasi Su Fang, tetapi ini juga merupakan peluang. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Tubuhnya membara dengan semangat juang yang pantang menyerah. Dia memandang dauzu tiga ras asing dengan jijik. Dia berteriak, Aku, Su Fang, menantang dauzu ras asing. Siapa di antara kalian yang ingin melawanku? Su Fang benar-benar akan menantang dauzu. Seorang manusia di alam tengah Dao Sein sedang menantang dauzu suci. Betapa arogan dan mendominasi dia. Semangat dan kemauan menentang surga macam apa yang dia miliki. Su Fang perkasa. Umat manusia akan menang. Baik ras manusia maupun ras asing terkejut dan berseru. Tidak hanya para pembudidaya manusia, tetapi juga banyak ras asing Tuhan harus tunduk pada Su Fang. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dengan mata surgawi kutub utara. Banyak pembudidaya menjadi gila dan darah mereka mendidih. Beberapa kultifator wanita pingsan saat melihat sosok Su Fang yang mendominasi. Ibu kegelapan dauzu menatap Su Fang dan tiba-tiba bertanya kepada dua manusia dauzu lainnya, semuanya, apakah kalian melihat bayangan makhluk tak tertandingi di Su Fang? Penguasa sepuluh arah. Dua manusia dauzu lainnya berseru pada saat bersamaan. Pada saat ini, Su Fang sama seperti penguasa sepuluh arah di masa lalu. Dia sombong, liar, mendominasi dan merendahkan. 3179 Su Fang dari ras manusia, apakah kamu benar-benar akan menantang dauzu dari ras suci? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga menatap Su Fang dengan ketiga matanya. Su Fang berkata dengan percaya diri, benar. Menurut kesepakatan kita, kamu tidak diperbolehkan menggunakan lampu panjang umur. Itu kesepakatan. Su Fang setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia tersenyum canggung dan mengubah topik pembicaraan, jika kamu mengirimkan ahli puncak dauzu, maka maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan lampu panjang umur. Lampu panjang umur hanya dapat digunakan sebagai kartu truf untuk mengintimidasi dauzu lainnya dan seluruh pasukan ras asing. Itu tidak dapat digunakan kecuali saat-saat terakhir. Terlebih lagi, Su Fang tidak berencana menggunakan lampu panjang umur dalam konferensi perebutan surgawi ini. Bukan hanya karena penggunaan lampu panjang umur akan menimbulkan dampak yang sangat besar, tetapi juga karena tujuan Su Fang menantang dauzu adalah untuk meredam semangat juang ras asing dan juga untuk meredam hati daunya. Jadi, menggunakan kekuatan lampu panjang umur tidak ada artinya. Jika kami mengirim ahli puncak dauzu untuk menangani dao sein tingkat menengah sepertimu, kemana wajah ras suci kami akan pergi? Ras suci kami memiliki banyak metode untuk membunuh manusia dao sein seperti Anda. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga tertawa sinis. Kemudian, dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga menggunakan matanya untuk melepaskan kemampuan dewa yang tiada taranya dan secara langsung merobek kekosongan di dalam sky rafin, menciptakan ruang waktu yang independen. Ketika ahli dauzu bertarung, formasi biasa akan langsung hancur. Jika gelombang kejut menyebar ke sekeliling, entah berapa banyak orang yang akan terluka atau terbunuh. Dengan demikian, mereka hanya dapat menciptakan ruang waktu yang mandiri. Dauzu dari ibu kegelapan dan ahli manusia lainnya secara alami khawatir tentang dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga. Setelah merasakan bahwa tidak ada masalah dengan ruang waktu independen, ketiganya bekerja sama untuk menciptakan penghalang dan menstabilkan ruang waktu independen. Sufang terbang ke ruang waktu independen dan memandang dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga, mari kita mulai. Siapa di antara kalian bertiga yang akan duluan? Lalu, dia melambaikan tangannya dan meraih suan guang hitam. Suan guang hitam menyebar, memperlihatkan seorang kultifator ras asing berjubah hitam. Pakar ras asing ini seluruhnya mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Dauzu dari ibu kegelapan dan ras iblis hitam. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui dari ras mana dia berasal. Dauzu dari dauzu dauzu dari klan dauzu. Dauzu dari pihak klan dauzu. Mengapa ada dauzu dauzu keempat di pihakmu? Dauzu ke dauzu. Dauzu dari dauzu dari dauzu. Dauzu dari dauzu, klan. Dari taring klan. Dauzu dari klan. Dauzu ke dauzu dari fang ke klan. Dauzu dari dari fang fang. Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga mencibir. Benarkah hanya tiga dauzu dari dauzu manusia yang datang ke konferensi pertarungan surga ini? Dauzu dari klan dauzu dan dua dauzu manusia lainnya mendengus dingin, tapi tidak menjawab. Seperti yang dikatakan dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga, manusia memang memiliki rencana cadangan. Tidak mungkin mereka hanya memiliki tiga dauzu dari klan dauzu. Dauzu berjubah hitam dengan topeng perunggu memandang dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga dan berkata dengan suara arogan dan penuh kebencian, Siapa yang kamu ingin aku bunuh kali ini? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga berkata dengan anggun, Leluhur perang, jika kamu membunuh kultifator manusia itu kali ini, saya berjanji akan memulihkan kebebasanmu. Mata dauzu dari ras iblis berjubah hitam di bawah topeng bersinar dengan cahaya yang menakutkan, Apakah kamu serius? Lalu dia mendengus, Sepertinya kamu telah bertemu dengan dauzu kuat lainnya yang tidak bisa kamu tangani, Jadi kamu ingin aku menjadi umpan meriam, kan? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga menunjuk ke arah Sufang di ruang independen dan berkata, Lawanmu hanyalah dausen tingkat menengah dari ras manusia, bukan dauzu. Jika Anda bahkan tidak bisa membunuhnya, Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda leluhur perang? Tidak ada gunanya bagiku untuk membuatmu tetap hidup, Jadi sebaiknya aku membunuhmu. Orang suci dao tingkat menengah dari ras manusia, Apakah kamu yakin ingin aku membunuh orang suci dao tingkat menengah dari ras manusia? Apakah Anda mempermainkan leluhur ini atau mempermalukan leluhur ini? Leluhur perang tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sulit untuk percaya. Saya tidak mengolok-olok atau mempermalukan Anda. Saya ingin Anda membunuh manusia kultifator itu. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan bebas mulai sekarang. Itu kesepakatan. Leluhur perang setuju dengan penuh semangat. Dauzu dari ibu kegelapan bertanya kepada dua dauzu dari ras manusia, Apakah kalian berdua tahu asal usul leluhur perang ini? Dauzu dari ras hautian menggelengkan kepalanya, Ras asing yang kuat ini belum pernah bertarung di dunia manusia, Jadi aku belum pernah mendengar namanya. Dauzu manusia dari ras manusia lainnya juga menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Dong Xuan Wuhan berbicara dari belakang, Tuan Dauzu dari tiga dauzu, saya tahu siapa leluhur perang. Kamu tahu asal usul leluhur perang. Dauzu dari tiga dauzu memandang Dong Xuan Wuhan dengan heran. Dong Xuan Wuhan berkata, Ketika ras lain menyerang dunia goblin besar, Saya mengambil risiko untuk menyelinap ke dunia ras iblis untuk mengumpulkan informasi. Leluhur perang membunuh banyak pembangkit tenaga listrik ras iblis di dunia ras iblis, Termasuk seorang dauzu dari dunia ras iblis. Ras iblis. Itu sebabnya aku pernah mendengar namanya. Dia membunuh dauzu dari ras iblis. Dauzu dari tiga dauzu ras manusia bersinar dengan cahaya ilahi. Dikatakan bahwa leluhur perang berasal dari ras kuat yang disebut ras avici. Ras avici pada dasarnya haus darah, dan mereka memulai perang antar ras lain. Itu sebabnya mereka disebut perlombaan perang. Leluhur perang adalah dauzu dari ras avici. Kemudian, ras avici membunuh di mana-mana, Menyebabkan kemarahan publik di antara ras lain. Ras setan hitam bermata tiga bergabung dengan ras lain untuk memusnahkan ras avici. Leluhur perang dibelenggu dan menjadi pusat kekuatan budak dari tiga ras setan hitam bermata. Saya juga pernah mendengar bahwa leluhur perang memiliki senjata tertinggi yang disebut kereta perang penentang surga. Senjata itu dapat melahap niat membunuh dan sisa jiwa para penggarap yang mati di medan perang. Kekuatan harta karun ini tidak ada habisnya. Begitu seseorang jatuh ke dalam kekuatan sucinya, Mereka akan terjebak dalam medan pembantaian tanpa akhir. Kata-kata Dong Xuan Wuhan membuat ekspresi ibu kegelapan dauzu dan yang lainnya berubah lagi. Su Fang, menyerahlah pada tantangan ini, atau biarkan ras lain menggantikanmu. Dauzu dari ibu kegelapan mengirimkan pesan kepada Su Fang, Memberitahu Su Fang tentang asal-usul dan kekuatan leluhur perang. Guru suci Siesu berbicara dari Istana Dao Su Fang, Su Fang, leluhur perang adalah sosok yang kuat. Saya pernah mendengar nama galaknya sebelumnya. Tidak mudah untuk membunuhnya. Su Fang mengangkat alisnya. Dia sekuat itu. Roh asli lampu panjang umur tiba-tiba berkata, Tuan, meskipun dauzu dari ras lain sangat kuat, Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga bagimu untuk mengembangkan mayat jahat. Maksudmu aku bisa menggunakan kereta perang penentang surga untuk mengolah mayat baik? Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat kereta perang penentang surga, Kemampuannya menargetkan hati Dao dan asal mula jiwa. Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi lampu panjang umur? Guru, Anda hanya perlu menjaga Dao Heart Anda dan mencegahnya dirusak oleh jiwa perang. Saya lega mendengarnya. Saya dapat menggunakan jiwa perang dari kereta perang penentang surga Untuk meredam karma jahat saya dan mengembangkan mayat baik. Hati Su Fang langsung menjadi tenang. Dia kemudian menjawab dauzu dari ibu kegelapan, Jangan khawatir, nyonya. Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Dasar bocah nakal, aku tidak bisa melihatmu lagi. Dauzu dari ibu kegelapan merasa skeptis, Tapi dia tidak menghentikan Su Fang. Manusia nakal, aku akan melucuti jiwamu dengan imbalan kebebasan. Leluhur perang mengeluarkan tawa yang mengerikan, Dan sosoknya melintas ke ruang independen seperti kilat. Semua manusia kultifator menjadi gugup. Dalam pertempuran ini, Su Fang tidak menghadapi ahli ras lain biasa, Melainkan seorang Dao Zu. Di dunia manusia, Dao Zu adalah eksistensi tertinggi. Dia tidak terkalahkan. Sangat sedikit kultifator yang mampu menyaksikan pertarungan antar ahli Dao Zu. Terlebih lagi, Su Fang sedang menghadapi leluhur perang yang terkenal kejam. Bagaimana mungkin orang tidak mengkhawatirkannya? Tidak hanya para kultifator manusia di sisi jurang langit, Namun juga para kultifator manusia yang tak terhitung jumlahnya Yang menyaksikan konferensi pertempuran surgawi melalui mata langit utara. Mereka semua menahan napas saat ini. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Leluhur perang? Keluarkan kereta perang penentang surga Anda. Saya ingin melihat harta karun macam apa itu. Su Fang memandang leluhur perang tanpa rasa takut di matanya. Seorang kultifator manusia sepertimu sebenarnya tahu tentang kereta perang penentang surga. Kamu tidak sederhana. Namun, apakah menurutmu seorang kultifator manusia seperti semut Sepertimu memenuhi syarat untukku mengeluarkan kereta perang penentang surga? Leluhur perang mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, gelombang niat bertarung dan niat membunuh muncul dari tubuh leluhur perang. Pada saat ini, leluhur perang seperti dewa perang tiada taraf yang telah membunuh banyak musuh kuat. Dia adalah dewa perang tiada taraf yang muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah. Hanya keinginannya yang menakutkan saja yang bisa menyebabkan keinginan Dao Sein manapun runtuh dalam sekejap. Keinginan leluhur perang jelas berbeda dengan niat pembantaianku. Niat pembantaianku menyatu dengan hati pembantaian dan dipertajam dengan membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, keinginan leluhur perang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Mengandung niat bertarung yang mengejutkan. Itu bagus. Semakin kuat keinginan leluhur perang, semakin dia bisa mempertajam hati Dao Ku dan membuatku menjadi mayat jahat lebih cepat. Su Fang juga melepaskan niat pembantaian yang kuat yang bertabrakan dengan keinginan leluhur perang. Ledakan. Ledakan. Meskipun benturan antara dua keinginan yang kuat tidak menimbulkan suara yang menggemparkan, hal itu memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka telah jatuh ke dalam pertempuran sengit di medan perang. Para ahli hati Tao dari leluhur Tao gemetar karenanya. Beberapa penggarap suku asing dan penggarap manusia yang tidak memiliki kemauan kuat dan hati Tao yang kuat hanya menonton dan tidak terpengaruh oleh kekuatan kemauan. Namun, Tao Heart mereka langsung terkena dampaknya. Semuanya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Beberapa pembudidaya suku asing yang lebih rendah dari Master Tao Zubahkan keinginannya runtuh di tempat dan langsung kehilangan kesadaran. Akibat dari benturan keinginan menyebabkan jubah hitam leluhur perang berkibar dengan liar. Su Fang mundur selusin langkah, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dengan hati Tao dan kemauannya yang kuat, leluhur perang tidak dapat menggoyahkannya. Namun, leluhur perang adalah seorang Dao Su. Terlebih lagi, dia adalah seorang Dao Su yang telah menguasai esensi sebenarnya dari pembantaian Tao. Su Fang jelas dirugikan. Hem, seorang kultifator manusia lemah yang hanya berada di alam tengah Dao Sein dapat melawan keinginan saya. Leluhur perang tidak terkejut dan berteriak kaget. Kau ingin menghancurkanku, Su Fang, hanya dengan kemauanmu. Leluhur perang, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. 3.180 Pantas saja klan iblis hitam bermata tiga memintaku untuk membunuhmu. Ternyata kamu adalah orang kuat dari klan manusia. Semut klan manusia, kamu memenuhi syarat agar aku mengeluarkan energi untuk berurusan denganmu. Leluhur perang mencibir, dan kemudian bayangan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang muncul dari sela-sela alisnya. Sosok-sosok ilusi itu semuanya adalah jiwa. Namun, mereka bukanlah jiwa biasa. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuhan yang dingin dan tajam, seolah-olah mereka adalah pejuang yang baru saja keluar dari medan perang dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu jiwa pejuang berkumpul dan bergegas menuju Su Fang, menelan Su Fang dalam sekejap. Jiwa pertarungan ini adalah jiwa yang tidak berwujud. Mereka mengandung semangat juang dan niat membunuh yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Su Fang. Namun, jiwa pertarungan ini sungguh menakjubkan. Mereka bisa mengabaikan pertahanan Su Fang dan langsung menyerang Dao Heart Su Fang. Mereka ingin merebut keinginannya dan mendominasi kesadarannya. Setiap jiwa pertarungan menyerang hati Dao Su Fang. Semangat juang yang dingin dan ganas serta niat membunuh membuat Su Fang merasa seolah-olah dia benar-benar mengalami pembunuhan berulang kali. Dari luar, sepertinya jiwa pertarungan berkerumun dan memasuki tubuh Su Fang. Mereka akan mencabik-cabik Su Fang dalam sekejap. Ledakan. Hati Dao Su Fang dan hati pembunuh bergetar bersamaan, menghancurkan jiwa pertarungan yang telah masuk ke dalam tubuhnya dan keluar. Jiwa pertarungan ini sangat berguna untuk budidaya mayat jahatku. Mata Su Fang bersinar terang. Ternyata dia sengaja membiarkan jiwa pertarungan masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian memicu karma jahat untuk melahap jiwa pertarungan tersebut. Meskipun Dao Heartnya terkena dampak yang besar, Su Fang jelas merasakan bahwa pikiran jahat menjadi lebih kuat setelah bergabung dengan jiwa pertarungan itu. Perubahannya tidak terlalu besar, tetapi jika dia melahap cukup banyak jiwa pertarungan, itu sudah cukup untuk membuat karma jahat berubah. Su Fang telah mengembangkan mayat eksekusi di surga pertama dari alam asli leais. Jika dia ingin terus berkembang, dia perlu mengolah evil course dan good course. Bagaimana Su Fang bisa melepaskan kesempatan bagus untuk mengembangkan budidaya mayat jahat? Adapun serangan jiwa pertarungan, itu adalah lelucon bagi Su Fang. Su Fang telah tinggal di langit pertama dari alam asli leais selama 5.000 tahun. Selama 5.000 tahun ini, berapa kali Su Fang meninggal? Su Fang, yang telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan takut dengan serangan jiwa perang tersebut. Jiwa perang ini adalah harta yang sangat bagus untuk budidaya mayat jahatku. Namun, kuantitasnya jelas tidak cukup, dan kualitasnya juga tidak terlalu tinggi. Aku harus memikirkan cara untuk membuat marah leluhur perang. Su Fang tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga menantikannya. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina pada leluhur Zanfa, kamu adalah ahli Dauzu tetapi kekuatanmu hanya rata-rata. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, seorang kultifator orang suci dao tingkat menengah. Pantas saja suku Avici dimusnahkan oleh tiga suku setan hitam bermata. Bahkan kamu, seorang Dauzu dari suku Avici, menjadi budak. Kultifator manusia, jika kamu ingin membuatku marah, kamu telah berhasil. Aku akan menelanjangi jiwamu dan membiarkan jiwamu disiksa di kereta perang penentang surga selamanya. Leluhur perang memang dibuat marah oleh Su Fang. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, leluhur perang melambaikan tangannya dan sebuah kereta perang berukuran seribu kaki muncul di depannya. Kereta perang itu sepertinya terbuat dari perunggu. Itu memancarkan aura kuno dan mematikan. Itu berlumuran darah seolah-olah telah mengalami perang dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan dibaptis oleh darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kereta perang yang menentang surga. Dilihat dari auranya, kereta perang penentang surga bukanlah harta karun surga wipurba. Itu adalah puncak kelas Raja Suan Bao. Namun, kereta perang penentang surga telah melalui banyak perang dan pembantaian yang dilakukan oleh leluhur perang. Itu telah melahap jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat kereta perang tersebut memiliki kemampuan mengerikan yang melampaui Suan Bao tingkat raja. Leluhur perang melepaskan pikirannya dan menggabungkannya ke dalam kereta perang. Dia mengaktifkan kereta perang. Ledakan. Kekuatan ilahi menyelimuti ruang waktu yang independen dan seluruh ruang waktu berubah menjadi medan perang. Bau darah dan mayat yang menyengat memenuhi dunia. Teriakan, jeritan, dan ledakan diiringi hembusan angin. Dong! 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 Suara genderang perang terdengar dari jauh dan aura pembunuh memenuhi langit. Lalu, terdengar suara gemuruh seperti air pasang. Garis hitam datang dari jauh dan mendekati Sufang. Hanya dalam dua tarikan napas. Sufang melihat garis hitam itu dengan jelas. Itu dibentuk oleh jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka sedang menunggangi berbagai jenis binatang buas. Beberapa dari mereka sedang menaiki pedang. Ada juga penggarap suku asing dan Big Goblin. Jiwa perang yang padat menutupi langit dan bumi seperti gelombang besar. Ledakan. 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 Sufang menggunakan teknik visualisasi kehendak untuk menampilkan pedang pembunuh jiwa penjara darah dan roda surgawi tanpa bentuk. Cahaya bila sungai darah menyapu dan roda surgawi bergulir. Keinginannya mengguncang langit. Jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Namun, lebih banyak jiwa perang yang datang satu demi satu. Yang lebih mengejutkan adalah jiwa perang dibunuh atas kemauan Sufang. Setelah mereka dihancurkan, mereka langsung membentuk kembali dan menyerang Sufang. Sufang seperti karang yang dilanda banjir. Dia ditelan oleh aliran deras yang dibentuk oleh jiwa perang. Suara leluhur perang yang dingin dan mematikan bergema di medan perang. Pembudidaya manusia, jiwa perang saya abadi dalam kekuatan ilahi kereta perang penentang surga. Kereta perang penentang surga saya telah mengumpulkan total satu miliar jiwa perang. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Menyerahlah dengan patuh dan aku tidak akan membunuhmu. Ketika saatnya tiba, saya akan menyempurnakan Anda menjadi jiwa perang. Itu setara dengan mendapatkan keabadian. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Sufang mencibir. Dia menunjukkan kekuatan kemauannya dan mulai bertarung dengan jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu adalah pertarungan antara keinginan dan jiwa perang, itu masih sangat tragis. Sufang merasa seperti berada di tengah-tengah pasukan dan menghadapi musuh kuat yang tak ada habisnya. Banyak pembudidaya ras asing dan ras manusia dapat melihat pemandangan yang terjadi di ruang independen. Mereka semua kaget melihat pertempuran tragis itu. Tiga manusia pembangkit tenaga Dauzu juga mengkhawatirkan Sufang. Hau Tian Dauzu bertanya, Ibu kegelapan Dauzu, haruskah kita menyelamatkannya? Ibu kegelapan mendengus acuh tak acuh. Jangan lupa bahwa Sufang memiliki lampu panjang umur. Jiwanya abadi. Kereta perang penentang surga tidak dapat melakukan apapun padanya. Dauzu manusia lainnya berkata, kereta perang penentang surga tidak dapat melakukan apapun terhadap harta karun surgawi primordial. Namun, begitu keinginan Sufang dipatahkan, kesadarannya akan didominasi. Bahkan jika jiwanya abadi, dia tidak dapat melarikan diri. Nasib ditindas oleh leluhur perang. Mari kita tunggu dan lihat, bunda kegelapan Dauzu tahu bahwa Sufang masih memiliki pembangkit tenaga listrik Dauzu yang tersembunyi di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Sufang untuk saat ini. Sufang menggunakan keinginannya untuk bertarung dengan jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya didominasi oleh kesadaran jahat dan membunuh. Setiap kali dia membunuh jiwa perang, dia akan langsung menggunakan keinginannya untuk melahapnya dan mengubahnya menjadi nutrisi agar mayat jahat tumbuh lebih kuat dan melahirkan lebih banyak mayat jahat. Kelihatannya sangat berbahaya namun kenyataannya, itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Apalagi dia berharap akan ada lebih banyak jiwa perang. Niat membunuh dan niat bertarung jiwa perang akan lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, Sufang terjebak dalam hirup pikup jiwa perang. Namun, dia tetap berdiri tegar. Tidak hanya itu, karma jahatnya juga diam-diam berubah. Perasaan familiar dari buah eksekusi yang berubah menjadi buah eksekusi zombie secara alami tumbuh di hati Sufang. Lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Setelah menyerap jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya, karma jahat mulai berubah menjadi buah eksekusi zombie. Jiwa perang yang disebut oleh leluhur perang sebagai abadi mulai berkurang saat mereka dilahap oleh karma jahat Sufang. Leluhur perang kaget dan kaget. Harga dirinya yang sebelumnya telah hilang. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan kereta perang penentang surga lagi. Kali ini, dia hanya merilis sepuluh jiwa perang. Namun, mereka bukanlah jiwa perang biasa. Sebaliknya, mereka adalah sepuluh jiwa perang emas. Aura jiwa mereka telah mencapai puncak alam suci-suci. Astaga, astaga, astaga. Kemanapun sepuluh jiwa perang pergi, jiwa perang biasa lainnya akan terpecah seperti air pasang. Mereka langsung menyerang Sufang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sepuluh jiwa perang suci-suci menyerbu ke dalam tubuh Sufang dan langsung menyerang roh asal dan hati Dao Sufang. Dao Hart Sufang telah mencapai tingkat ke-6 dari imortal Dao Hart. Seberapa kuat dia? Sepuluh jiwa perang yang sangat kuat itu seperti gunung yang kokoh. Mereka dihancurkan oleh hati Dao Sufang dan kemudian dimangsa oleh kehendak jahat Sufang. Mendesis. Karma jahat tumbuh di tubuh Sufang. Dia satu tingkat lebih dekat dengan kelahiran Evil Course. Tiga tingkat lagi dan karma jahatku akan mencapai alam kesempurnaan agung. Kemudian, mayat jahat akan lahir, hati Sufang dipenuhi dengan keserakahan dan antisipasi yang tak ada habisnya. Leluhur perang? Apakah ini kereta perang penentang surga legendaris yang bisa membunuh Dao Su? Apakah ada jiwa perang yang lebih kuat? Puluhan ribu lagi. Jika Anda tidak punya, seratus sudah cukup. Suara Sufang dipenuhi dengan ejekan saat bergema di seluruh medan perang. Leluhur perang berteriak dengan marah. Bocah manusia, beraninya kamu mengejeku seperti ini. Pada saat ini, Dao Su dari Ras Iblis Hitam Bermata Tiga mengirim pesan kepada leluhur perang. Leluhur perang, kultifator manusia itu memiliki harta karun surgawi nenek, lampu panjang umur. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan serangan jiwa-jiwa perang. Lampu panjang umur, kultifator manusia itu memiliki lampu panjang umur, suan bau tertinggi. Leluhur perang menjawab dengan tidak percaya. Jangan pernah berpikir tentang lampu panjang umur. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa mendapatkan lampu panjang umur. Huff, meskipun lampu panjang umur sangat kuat, kereta perang penentang surga milikku tidak bisa dianggap enteng. Itu tidak hanya menargetkan jiwa. Tunggu sampai aku menghancurkan hati Dao-nya. Bahkan jika dia memiliki lampu panjang umur, dia hanya bisa dengan patuh dibelenggu olehku. Leluhur perang mencibir dan mengaktifkan kereta perang penentang surga lagi. Raungan naga yang menggemparkan bumi datang dari kereta perang. Aura agung dan sakral langsung menyelimuti seluruh ruangan. Semua jiwa perang gemetar karena auman naga. Bahkan hati Dao Su Fang bergetar. Kemudian, bayangan naga surgawi ungu yang besar dan hidup keluar dari kereta perang dan menerkam Su Fang. Su Fang kaget. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempertahankan keinginannya dan menstabilkan Dao Heart-nya. Ledakan. Bayangan naga ilahi ungu menghantam tubuh Su Fang. Tubuhnya hanya bergoyang sedikit, namun ia menerima hantaman yang kuat. Keinginannya runtuh dan dia hampir kehilangan kesadaran. Dao Heart-nya juga terasa seperti dihantam palu godam. Dia tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia akan hancur berkeping-keping. Engah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!